Wang Chen Keraguan-raguan Gusan membuat ekspresi Tuan Muda ke-9 dan Tuan Muda pertama berubah drastis. Apa kamu yakin? Tuan Muda sulung bertanya dengan tidak sabar. Aura Wang Chen dan anggota klan Gu itu. Gusan merasakannya. Ini adalah masalah besar. Sepertinya, seperti, seperti, tidak. Gusan tampak gelisah. Mendengar kata-kata Gusan, mereka bertiga terhenti dan melepaskan jiwa astral mereka pada saat yang sama, menutupi sekeliling mereka. Tidak. Namun, sesaat kemudian, wajah Gusan dipenuhi kekecewaan. Itu benar. Tuan Muda ke-9 menunjukkan ekspresi dingin. Sepertinya itu hanya ilusi. Gusan menghela nafas. Itu benar. Wang Chen dan yang lainnya pergi selama tiga hari penuh. Bagaimana mereka bisa tetap tinggal di sini? Setelah mendapatkan sisa jiwa dan esensi darah Raja Dewa, saya khawatir Wang Chen dan yang lainnya akan segera meninggalkan tempat ini dan mencari tempat yang aman untuk memurnikan sisa jiwa Raja Dewa. Itu metode paling aman. Tuan Muda ke-9 berpikir keras. Dia tidak merasakan aura Wang Chen di sini. Hal ini tidak mengejutkan. Lagipula, dia tahu betul apa yang akan dia lakukan jika Tuan Muda ke-9 ada di sini. Orang normal akan segera meninggalkan tempat berbahaya ini dan mencari tempat untuk memurnikan sisa jiwa Dewa Raja. Itu adalah hal yang rasional untuk dilakukan. Akan aneh jika dia menemukan aura Wang Chen di sini. Oleh karena itu, Tuan Muda ke-9 tidak merasa kecewa. Sebaliknya, bisa keluar dari kediaman Gat King hanya dalam tiga hari sudah merupakan keuntungan yang tidak terduga. Bergandengan tangan dengan Gusan tidak akan merugikannya. Bagus, dia harus kembali ke klan sesegera mungkin untuk mengambil tanda kehidupan Gu Yue. Menggunakan medali kehidupan Gu Yue untuk mencari aura mereka, selain metode unik keluarga Gu, kami pasti dapat menemukannya. Bahkan jika mereka pergi ke ujung bumi, mereka tidak akan punya tempat untuk bersembunyi. Gusan sangat percaya diri. Inilah alasan mengapa mereka melarikan diri setelah meninggalkan Gua Gat King. Baiklah, kalau begitu cepatlah. Tuan Muda ke-9 menganggup dengan berat. Memperbaiki sisa jiwa penguasa Dewa akan memakan waktu setidaknya tujuh hari. Kita masih punya waktu. Harapan muncul kembali di mata Tuan Muda ke-9. Dengan itu, mereka bertiga saling memandang dan lari ke kejauhan lagi. Namun, bagaimana mereka bisa tahu bahwa mereka telah melewatkan kesempatan terbaik karena mereka telah menyianyikannya? Mungkin inilah satu-satunya kesempatan mereka. Karena Wang Chen benar-benar ada di sini. Tempat paling berbahaya juga merupakan tempat teraman. Itulah yang mereka katakan. Justru karena tempat ini adalah tempat yang paling kecil kemungkinannya bagi keberadaan Wang Chen, maka orang-orang mengabaikan terlalu banyak hal. Hasilnya, Tuan Muda ke-9 dan yang lainnya tidak perlu mengeluarkan banyak usaha untuk mencari mereka. Hanya bisa dikatakan bahwa mereka telah kehilangan peluang terbaik mereka tepat di depan mata mereka. Bukankah peluang dalam hidup selalu seperti ini? Semuanya baik-baik saja sekarang. Menghembuskan napas panjang, ekspresi Wang Chen serius. Hampir saja. Menepuk dadanya, kata Gu Yue dengan rasa takut yang masih ada. Beberapa saat yang lalu, mereka merasakan kekuatan jiwa ilahi yang kuat. Tuan Muda ke-9, Tuan Muda tertua, dan Gu San sepertinya merasakan sesuatu. Mereka menggunakan energi spiritual mereka yang kuat untuk memindai area tersebut. Gu Yue dan Wang Chen hampir terekspos. Lagi pula, seberapa kuatkah jiwa Tuan Muda ke-9 dan yang lainnya? Di bawah jiwa ilahi, apa yang bisa disembunyikan dari mata mereka? Untungnya, Wang Chen telah mempersiapkannya terlebih dahulu. Sifat hati-hati Wang Chen membuat Gu Yue dan Wang Chen terhindar dari bencana. Formasi susunan menghalangi penyelidikan jiwa ilahi. Mereka telah menarik auranya tepat pada waktunya, sehingga mereka dapat menghindari deteksi. Mereka hanya bisa mengatakan bahwa mereka beruntung. Semuanya baik-baik saja sekarang. Namun, saya khawatir masalah akan segera datang. Wang Chen tersenyum pahit. Sudah waktunya aku pergi. Ekspresi Gu Yue tiba-tiba menjadi gelap ketika dia mendengar kata-kata Wang Chen. Meninggalkan. Wang Chen terkejut dengan kata-kata yang tiba-tiba itu. Tidak. Wang Chen berkata dengan suara yang dalam, seolah dia sedang memikirkan sesuatu. Sikapnya pantang menyerah. Meninggalkan. Jika Gu Yue berinisiatif untuk pergi, itu mungkin bukan hal buruk bagi Wang Chen. Paling tidak, hal itu akan mencegah kecanggungan di kemudian hari. Setidaknya, ini mungkin hasil terbaik bagi keduanya. Jika Gu Yue mengatakan ini sebelum hari ini, Wang Chen tidak akan menolaknya. Namun, dia tidak bisa melakukannya sekarang. Gu Yue ingin pergi sekarang. Kenapa dia ingin pergi sekarang? Mengapa Wang Chen tidak bisa melihat ini? Gu Yue jelas menyadari ada sesuatu yang tidak beres dan dia dalam bahaya. Itu bukan bahayanya sendiri, tapi bahaya Wang Chen. Karena Gu Yue tahu bahwa keluarga Gu pasti punya cara untuk menemukannya. Jika dia tinggal bersama Wang Chen, apa yang akan dilakukan Wang Chen? Untuk menghindari mempengaruhi Wang Chen dan menyeret Wang Chen ke bawah, Gu Yue harus pergi. Justru karena Wang Chen melihat ini, dia dengan tegas menolak tawaran tersebut. Dia tersentuh, tetapi pada saat yang sama, dia menghela nafas. Gu Yue melakukan ini hanya akan membuat Wang Chen berhutang lebih banyak. Sekarang, dia ingin Gu Yue pergi sendiri. Dunia ini sangat besar. Di mana dia bisa mencari perlindungan? Bagaimana dia bisa menghadapi pengejaran keluarga Gu? Ketika itu terjadi, hanya kematian yang menantinya. Wang Chen tidak akan membiarkan situasi seperti itu terjadi. Wang Chen tidak akan menjadi Wang Chen jika dia tidak menghentikannya meskipun dia tahu hal itu akan terjadi. Tetapi, menghadapi penolakan Wang Chen, mata Gu Yue memerah. Dia sedikit cemas. Gu Yue bisa melihat hati Wang Chen. Karena itu, Gu Yue tersentuh dan bahagia. Dia bukan hanya orang yang lewat dari Wang Chen. Setidaknya, dia tahu bahwa dia punya tempat di hati Wang Chen. Wang Chen peduli padanya. Itu sudah cukup. Bukan begitu. Apalagi yang bisa dia minta. Jika dia bisa tinggal bersama Wang Chen, Gu Yue akan senang. Tapi sekarang, dia tidak bisa. Tidak ada tapi. Jangan biarkan imajinasi Anda menjadi liar. Saya di sini. Jangan khawatir. Tanpa menunggu Gu Yue berbicara, Wang Chen mengangkat tangannya untuk menghentikan bantahan Gu Yue. Sikapnya sangat keras sehingga tidak mungkin untuk menolak. Setelah jeda, Wang Chen melanjutkan, setelah ini, kamu akan pergi ke keluarga Wang bersamaku. Sekarang, aliansi keluarga Wang kami menempati setengah dari aliansi sembilan kota. Apa yang bisa dilakukan keluarga Gu? Belum lagi keluarga Gu, apa yang bisa dilakukan aliansi sembilan kota? Sekalipun kedua belah pihak bergandengan tangan, apa yang dapat mereka lakukan? Kita tidak perlu khawatir. Wang Chen sangat percaya diri. Berdiri di samping Wang Chen, mendengarkan kata-kata Wang Chen yang percaya diri dan mendominasi, Gu Yue sedikit linglung saat ini. Ini adalah Wang Chen. Saat ini, punggungnya sangat besar dan tinggi. Pada saat ini, Gu Yue merasakan kehangatan yang tak ada habisnya. Sudah berapa tahun sejak seseorang memberinya perasaan ini. Ketika dia masih muda, dia memiliki orang tua dan kerabat. Namun, sejak bencana itu, Gu Yue sendirian. Meskipun dia telah menjadi anggota keluarga Gu, dia memiliki status yang tinggi di keluarga Gu. Namun, apa alasannya? Gu Yue sangat jelas. Dia tidak peduli pada keluarga Gu. Dia bahkan membenci mereka. Keluarga Gu ditakdirkan untuk tidak memberi Gu Yue rasa aman dan hangat. Wang Chen bisa melakukannya. Mungkin, Wang Chen tidak tahu posisi apa yang dia miliki di hati Gu Yue saat ini. Mungkin, saat ini, bagi Gu Yue, Wang Chen adalah seluruh dunianya. Iya. Gu Yue menganggup dengan wajah memerah. Senyuman manis muncul di sudut mulutnya. Saat ini, kecantikan Gu Yue tidak kalah dengan Yosin Yan dan gadis-gadis lainnya. Tapi, kita mungkin harus bergegas. Gu Yue menambahkan. Hari ini, hari terakhir, jika tidak ada hasil hari ini, pergilah. Wang Chen menghela nafas. Tidak banyak waktu. Gu San dan yang lainnya tidak akan memberi Wang Chen terlalu banyak waktu. Mereka harus meninggalkan tempat ini secepat mungkin. Hari terakhir penantian. Jika ada hasil hari ini, pasti ada hasilnya. Jika tidak ada hasil, mereka hanya bisa berharap pada takdir. Melihat lubang itu, Wang Chen penuh penyesalan dan kengganan. Pasti akan ada hasilnya. Merasakan emosi Wang Chen, Gu Yue menghiburnya dengan lembut. Huh, gadis pencuri, jangan pergi. Di ruang Raja Ilahi, meskipun jumlah orangnya lebih sedikit saat ini, masih banyak orang. Meskipun hampir tidak ada lagi pertemuan dan harta karun yang tidak disengaja di tahap selanjutnya. Namun saat ini terjadi kecelakaan. Kedua wanita itu secara tak terduga mendapatkan mutiara sebening kristal. Penemuan ini menyebabkan semua orang menjadi gila. Semakin lanjut tahapnya, semakin sedikit harta karun yang ada. Beberapa orang bahkan telah mencari semuanya. Saat ini, kemunculan harta karun, bagaimana mungkin orang tidak menjadi gila. Dalam sekejap, kedua gadis yang menemukan harta karun itu menjadi incaran semua orang. Sambil mengaum, dalam proses mengejar kedua gadis itu, seorang pria berotot berlari keluar. Huh, menurutmu itu gadis pencuri. Aku dan kakak menemukan harta karun itu. Apa hakmu untuk memperebutkannya? Harta ini milik mereka yang mampu, mereka yang ditakdirkan untuk mendapatkannya. Namun, Anda mengejar kami selama dua jam, dan sekarang Anda masih berani bersikap benar. Terengah-engah, wanita berbaju hijau giyok itu berteriak dengan marah saat melihat musuh semakin mendekat. Perjalanan ke Gua Raja Ilahi ini, kedua gadis itu hanya diperintahkan oleh Tuhan mereka untuk mencari pertemuan yang tidak disengaja. Mereka tidak memiliki harapan yang tinggi untuk mendapatkan harta karun tersebut. Faktanya, itu sama saja. Dalam tiga hari terakhir, mereka melihat terlalu banyak perkelahian, terlalu banyak penipuan, dan terlalu banyak pembunuhan. Mereka juga telah mengalami banyak pertempuran. Mereka telah memperoleh banyak pengalaman dalam segala aspek. Bagi mereka, ini adalah keuntungan terbesar. Namun, mereka tidak menyangka akan mendapatkan pertemuan yang tidak disengaja saat mereka hendak pergi. Hal ini tentu saja membuat kedua gadis itu tidak bisa menahan kegembiraannya. Namun karena itu, bencana pun datang. Menghadapi pengejaran tanpa akhir, bagaimana mungkin kedua gadis itu tidak merasa dirugikan. Terutama gadis berbaju hijau, dia berada dalam kondisi yang sangat menyedihkan. Dikejar, kedua gadis itu hampir berada dalam situasi tanpa harapan. Setelah menggunakan banyak cara dan bahkan menggunakan item penyelamat nyawa yang diberikan tuannya, kedua gadis itu akhirnya berhasil keluar dari pengepungan dan mencari jalan keluar. Namun, siapa sangka masih ada beberapa kultifator kuat yang mengejar mereka. Melihat mereka tidak punya tempat untuk lari, mereka berada dalam situasi tanpa harapan. Jejak darah mengalir dari sudut mulutnya. Bagaimana gadis keras kepala berbaju hijau bisa mentolerir hal ini? Ini sudah keterlaluan. Haha, mereka yang mampu mendapatkannya. Sangat baik, sayalah yang mampu. Huh, jika kamu tahu apa yang baik untukmu, tinggalkan harta karun itu dan kami akan melepaskanmu. Jika tidak, huh, jangan salahkan kami karena tidak memiliki perasaan protektif terhadap Anda. Melihat gadis berbaju hijau hendak melawan, pria parubaya yang memimpin kelompok itu tertawa keras. Pria yang berbicara itu melemparkan telapak tangannya ke arah gadis berpakaian hijau. Matanya dipenuhi keserakahan dan kegilaan. Harta karun. Dia menginginkannya. 2662. Tidak tahu malu. Mendengar kata-kata pria parubaya itu, ekspresi wanita berpakaian hijau itu berubah menjadi jelek, dan kebencian yang mendalam muncul di matanya. Kak Zilan, cepat tinggalkan tempat ini. Aku akan menahan mereka sebentar. Segera setelah itu, wanita berbaju hijau berkata dengan cemas kepada wanita berbaju ungu di sampingnya. Meskipun hatinya dipenuhi dengan kebencian, bagaimana mungkin wanita berpakaian hijau itu tidak mengetahui situasi di depannya. Keduanya sudah mengeluarkan terlalu banyak energi dalam proses dikejar. Faktanya, untuk keluar dari pengepungan, mereka bahkan telah menggunakan metode penyelamatan nyawa terakhir mereka. Ditambah dengan luka-luka mereka, jika mereka tidak bisa keluar dari pengepungan sekarang, mereka mungkin akan berada dalam bahaya yang lebih besar. Sekarang, satu-satunya cara adalah membiarkan saudari Zilan pergi dulu. Saat dia berbicara, jejak tekat muncul di mata wanita berpakaian hijau itu. Zilan. Itu benar. Bukankah dua wanita yang muncul di sini adalah Zilan dan Keer? Beberapa hari yang lalu, mereka berdua memasuki Gua Raja Dewa. Tak disangka, saat hendak berangkat hari ini, mereka sudah panen. Harus dikatakan bahwa takdir telah mempermainkan mereka. Namun, panen inilah yang menyebabkan kedua wanita tersebut terjerumus ke dalam situasi yang sangat berbahaya. Melihat Gua Raja Dewa akan ditutup, semua orang menjadi semakin panik. Orang-orang itu tidak mau mengambil risiko dan tidak mendapatkan apapun. Bisa dibayangkan betapa rakusnya orang-orang ini setelah melihat harta karun itu. Tidak, aku akan tinggal, kamu pergi dulu. Mendengar perkataan Keer, ekspresi Zilan tiba-tiba berubah. Di balik kerudungnya, dia menggigit bibirnya dan berkata dengan suara yang dalam. Bagaimana dia bisa membiarkan Keer tinggal di sini sendirian? Sudah terlambat. Saudari, cepat pergi, ambil hartanya dan pergi. Temukan guru dan balas dendam untukku. Ingat, jika kamu punya kesempatan, pergilah ke keluarga Wang dan temukan Wang Chen dan Kuang Ren. Mendengar kata-kata Zilan, Keer mengungkapkan sedikit kekecewaan dan berkata. Zilan tetap di sini. Mustahil. Kekuatan Zilan sudah cukup baginya untuk keluar dari pengepungan. Dia hanya perlu membantu menunda sejenak dan Zilan pasti bisa melarikan diri. Namun, bagaimana jika Zilan tetap tinggal? Menghadapi ketiga orang ini, Zilan yang terluka parah juga berada dalam bahaya. Sedangkan untuk dirinya sendiri. Jika sesuatu terjadi pada Zilan, dia akan segera ditangkap. Bagaimanapun, kekuatannya tidak hanya kalah sedikit dengan saudari Zilan. Memikirkan hal ini, Keer menghela nafas dalam hati. Penyesalan terbesarnya mungkin adalah tidak bisa kembali ke keluarga Wang dan bertemu Matman, Wang Chen, dan yang lainnya lagi. Cepat, kakak, lari. Kalau tidak, kita berdua tidak akan bisa pergi. Cepat. Pikiran Keer hanya tercerahkan sesaat, dan dia sekali lagi menjadi teguh dan teguh. Valet harus pergi secepat mungkin. Baiklah, Anda harus bertahan. Guru dan saya pasti akan menyelamatkan Anda. Zilan berkata dengan suara rendah. Melihat Keer tidak memberinya kesempatan untuk membantah, dan sosoknya bersinar. Alih-alih mundur, dia langsung menyerang pria paruh baya itu. Tidak ada kesempatan untuk menebusnya. Meskipun dia tidak menghabiskan banyak waktu bersama Keer, bagaimana mungkin Zilan tidak memahami karakter Keer. Begitu dia mengambil keputusan, akan sulit mengubah pikirannya. Terlebih lagi, Keer sudah keluar dan sudah terlambat untuk menghentikannya. Risen memberitahu Zilan bahwa dia harus pergi sekarang. Kalau tidak, pengorbanan Keer akan sia-sia. Bahkan, dia harus tinggal di sini. Pada saat itu, apa konsekuensinya? Jika dia pergi sekarang, masih ada secerca harapan. Setidaknya, dia bisa meninggalkan tempat ini. Jika dia bisa menemukan tuannya, masih ada harapan untuk menyelamatkan Keer. Faktanya, karena mereka takut dia pergi, apakah orang-orang ini akan melakukan sesuatu pada Keer? Memikirkan hal ini, Zilan mengertakan gigi dan berbalik untuk keluar dari Gua Raja Ilahi. Berengsek, tak satu pun dari kalian bisa pergi. Melihat Keer mengganggu mereka, wanita bernama Zilan berbalik dan pergi. Kali ini, pria parubaya yang mengejar mereka merasa sedikit cemas. Sepertinya ada makhluk yang sangat kuat di belakang kedua wanita ini. Hal ini membuat pria tersebut panik. Dia tidak bisa membiarkan satu pun dari mereka pergi, atau itu akan menjadi bencana. Cepat, hentikan dia. Sambil menahan Keer, pria parubaya itu meneriaki kedua temannya yang mengejarnya. Mereka tidak boleh kalah. Mendengar perkataan pria parubaya itu, kedua pria yang bergegas ke tempat ini menyipitkan mata dan mengejar Zilan. Angin meneru saat sosok mereka berubah menjadi sinar cahaya dan melesat keluar. Pengejaran terjadi di dalam gua tempat tinggalnya. Seberkas cahaya muncul di depan mereka. Wajah pucat Zilan menunjukkan senyuman. Dia telah melihat harapan. Dua sosok di belakangnya semakin mendekat, menyebabkan Zilan merasa cemas di dalam hatinya. Cedera. Luka di tubuhnya mulai muncul. Dia melihat harapan, tapi keputus asaan juga menyebar. Rasa tidak berdaya semakin tumbuh di hati Zilan. Jika ini terus berlanjut, bagaimana dia bisa melarikan diri? Dia tidak menyangka luka-lukanya akan bertambah parah dalam waktu sesingkat itu. Apa yang harus dia lakukan? Menggigit bibirnya, mata Zilan dipenuhi dengan sikap keras kepala dan kengganan. Hahaha, mari kita lihat kemana kamu bisa pergi. Kurang dari 100 meter dari wanita itu, kedua pria yang mengejarnya memiliki senyuman sinis di wajah mereka. Hal yang paling mengkhawatirkan mereka kini perlahan-lahan dikesampingkan. Wanita ini tidak dapat melarikan diri. Luka-lukanya lebih serius dari yang mereka bayangkan. Keduanya secara alami tahu bahaya tersembunyi apa yang akan ditimbulkan wanita ini. Tapi hari ini, mereka akan sepenuhnya menghilangkan bahaya tersembunyi ini. Ledakan. Begitu dia selesai berbicara, pria yang memimpin langsung melemparkan telapak tangannya ke arah Zilan. Terjadi ledakan keras. Angin palem bersiul. Sebuah cetakan telapak tangan besar muncul dari udara tipis dan dengan kejam menghantam punggung Zilan. Jangan pernah memikirkannya. Angin di belakangnya meneru-deru dan angin palem bagaikan guntur. Merasakan aura yang kuat, Zilan mengertakan gigi dan berteriak dengan suara yang dalam. Meskipun luka-lukanya serius, bukan berarti dia tidak berdaya untuk melawan. Menyerah tanpa perlawanan. Itu tidak mungkin. Mungkin, dia bisa menggunakan telapak tangan ini untuk membuka jarak. Jejak kebijaksanaan muncul di mata Zilan saat dia memblokir dengan kedua tangannya. Bang. Dalam sekejap, dia bertabrakan dengan cetakan telapak tangan. Rasanya seperti petir. Seluruh gua bergetar sesaat. Of. Dia memuntahkan setegup darah. Wajah Zilan menjadi semakin pucat saat dia terlempar ke belakang. Astaga. Dengan bantuan inersia ini, kecepatan Zilan tiba-tiba meningkat. Tidak baik. Melihat adegan ini, ekspresi kedua pria yang tadinya tertawa gila-gilaan berubah. Wanita terkutuk ini. Dia gila. Dia lebih suka menanggung luka yang lebih serius dan menggunakan kekuatan serangannya untuk meledakan kecepatannya hingga ekstrim. Melihat jarak antara mereka sekali lagi diperlebar enam hingga tujuh ratus meter, hati kedua pria itu melonjak. Kegembiraan mereka telah hilang tanpa jejak. Kamu pikir kamu akan pergi kemana? Dengan teriakan nyaring, keduanya meraung dan mengejarnya. Kita harus pergi, kan? Matahari akan terbenam. Malam berangsur-angsur mulai menyelimuti hutan. Gu Yue bertanya dengan lembut sambil melihat pintu masuk Gua Raja Ilahi yang kosong. Hari lain telah berlalu. Satu hari lagi penantian. Gua Raja Ilahi akan segera ditutup. Namun Wang Chen masih tidak menunggu orang yang ingin dia tunggu. Tapi tidak banyak waktu tersisa. Mereka harus meninggalkan tempat ini secepat mungkin. Waktu untuk pergi. Mendengar kata-kata Gu Yue, Wang Chen tersenyum pahit. Dia melihat kekejauhan dengan sedikit kekecewaan. Apakah dia benar-benar salah lihat? Dua sosok yang dia lihat hari itu, mungkinkah matanya sedang mempermainkannya? Wang Chen mau tidak mau merasa tertekan. Keberuntungan sepertinya tidak berpihak padanya. Lupakan. Sepertinya dia hanya bisa menemukan kesempatan lain untuk datang ke Dragonfield untuk mencari kedua wanita itu. Seperti yang dikatakan Gu Yue, sudah waktunya untuk pergi. Jika tidak, ketika klan Gu, Tuan Muda Kesembilan, dan yang lainnya mengejar mereka, mereka akan jatuh ke dalam situasi putus asa. Ayo pergi. Menarik nafas dalam-dalam, Wang Chen berbalik dan berkata dengan tegas. Oke. Mendengar kata-kata Wang Chen, Gu Yue menghela nafas lega, bibirnya membentuk senyuman. Dia benar-benar khawatir Wang Chen akan dengan keras kepala bersih keras untuk tinggal di sini. Saat suaranya memudar, mereka berdua berbalik dan bersiap untuk pergi. Ledakan. Saat Wang Chen dan Gu Yue hendak pergi, suara keras terdengar dari kejauhan. Setelah itu, dua raungan marah terdengar. Pada saat ini, tiga sosok muncul ke arah Gua Raja Ilahi, satu di depan dan dua di belakang. Tampaknya itu adalah pengejaran. Apalagi yang dikejar sepertinya adalah seorang wanita. Saat Gu Yue berbalik, dia melihat pemandangan dari sudut matanya. Dia mengerutkan kening, menunjukkan sedikit ketidaksenangan. Dua pria mengejar seorang wanita. Apalagi wanita itu terlihat lemah dan lemah. Apakah dia terluka parah? Sebagai seorang wanita, Gu Yue tidak bisa menahan diri untuk tidak menghela nafas dalam hati. Sepertinya wanita ini dalam bahaya. Seseorang dikejar ke sana. Berbalik, Gu Yue dengan lembut berkata kepada Wang Chen. Ayo pergi, itu tidak ada hubungannya dengan kita. Setelah berjalan lebih dari sepuluh langkah, Wang Chen tidak berbalik dan berkata langsung. Sepertinya ada keraguan dalam nada bicara Gu Yue. Bagaimanapun, wanita tetap berhati lembut. Terlalu banyak kejadian seperti itu. Wang Chen tidak berniat ikut campur. Di dunia ini, banyak sekali orang yang dikejar setiap hari. Bagaimana dia bisa peduli pada mereka semua. Kecuali dia menjadi musuh dunia. Hal seperti ini sangat normal terjadi di Gua Raja Ilahi. Ini adalah karma. Mengapa mereka harus ikut campur? Wanita berbaju ungu itu sepertinya tidak bisa hadir. Sudahlah, ayo pergi. Mendengar kata-kata Wang Chen, Gu Yue menghela nafas dan bergumam pada dirinya sendiri. Apa? Namun, Gu Yue tidak menyangka bahwa gumamannya akan menyebabkan Wang Chen, yang berjalan di depan, tiba-tiba berhenti dan berbalik. Wanita berbaju ungu. Itu benar, Wang Chen menangkap kata-kata Gu Yue. Meski suaranya lembut, Wang Chen mendengarnya dengan jelas. Dalam sekejap, ekspresi Wang Chen berubah drastis. Tampaknya ada gelombang harapan di hatinya. Itu dia. Itu dia. Tiba-tiba dia berbalik dan melihat kekejauhan. Dalam sekejap, sosok Wang Chen membeku, seolah akan bertahan selamanya. Itu seperti kemarin. Pada saat ini, melihat sosok di kejauhan, tubuh Wang Chen sedikit gemetar. Meski jaraknya sangat jauh, Wang Chen yakin matanya tidak sedang mempermainkannya kali ini. Kali ini, dia benar-benar melihatnya. 2663. Zilan. Benar, Wang Chen melihatnya. Sebelumnya, Wang Chen sudah benar-benar putus asa. Dia hanya ingin meninggalkan tempat ini secepat mungkin. Sebelum keluarga Gu menyadari sesuatu, mereka harus meninggalkan Dragonfield. Namun, kata-kata terakhir Gu Yue membuat jantung Wang Chen berdetak kencang. Wanita berbaju ungu. Dalam sekejap, Wang Chen sepertinya menyadari sesuatu. Dia berbalik untuk melihat. Saat berikutnya, sosok yang muncul membuat sosok Wang Chen membeku. Itu adalah Zilan. Itu benar. Meski mereka sudah lama berpisah. Namun, gaun ungu panjang itu, sosok anggun itu, temperamen unik itu. Semua ini adalah sesuatu yang tidak akan pernah dia lupakan seumur hidupnya. Nasib sungguh luar biasa. Dalam beberapa hari terakhir, Wang Chen telah menunggu dengan getir, tetapi itu tidak terjadi. Beberapa saat yang lalu, Wang Chen hendak menyerah, tapi itu terjadi. Hal ini membuat Wang Chen sangat bersemangat. Tubuhnya sedikit gemetar, dan sudut mata Wang Chen sedikit bergerak. Zilan, dia benar-benar datang ke sini. Beberapa hari yang lalu, dia secara tidak sengaja menangkap dua bayangan. Matanya tidak mempermainkannya. Semuanya begitu nyata. Hal ini membuat hati Wang Chen tidak lagi tenang. Momen ini sepertinya terjadi 10 ribu tahun. Melihat sosok itu, darah Wang Chen sepertinya berhenti mengalir. Kamu, ada apa? Perubahan mendadak Wang Chen membuat hati Gu Yue bergetar, dan dia buru-buru bertanya. Melihat ke arah tatapan Wang Chen, Gu Yue sepertinya menyadari sesuatu. Apakah itu dia? Gu Yue menyadari. Ini pasti orang yang ditunggu-tunggu Wang Chen, bukan? Siapa dia? Iya. Di depan ekspresi bingung dan rumit Gu Yue, Wang Chen menganggup dengan berat. Cepat dan ambil tindakan. Kalau tidak, aku khawatir dia. Setelah mendapat konfirmasi, Gu Yue menghela nafas lega dan berkata dengan cepat. Di kejauhan, Zilan berada dalam bahaya. Sekarang dia telah ditangkap dan diserang dari depan dan belakang. Melihat bahaya datang. Saat ini, hanya jika mereka mengambil tindakan, wanita itu akan memiliki harapan. Tunggu aku. Mendengar kata-kata Gu Yue, Wang Chen kembali sadar dan berkata dengan suara yang dalam. Kata-katanya sangat dingin. Satu kalimat itu seakan mengubah dunia menjadi musim dingin yang dingin. Niat membunuh yang kuat muncul darinya. Asteris Hua, asteris. Dia mengambil satu langkah ke depan. Sosok Wang Chen tersapu seperti embusan angin. Hahaha, mari kita lihat kemana lagi kamu bisa lari. Hehe, gadis kecil, hari ini, Pak Aman akan memberitahumu apa yang disebut laki-laki. Di depan tempat tinggal Gat King, pria terkemuka itu mencibir ketika dia melihat wanita itu terjebak dalam serangan menjepit. Dia telah menyusul. Dia akhirnya menyusul. Kemana lagi wanita ini bisa melarikan diri. Jangan berpikir bahwa saya bisa melarikan diri hanya karena saya pintar. Bermimpilah. Hari ini, dia tidak hanya akan mendapatkan harta karun itu, dia juga akan membuat keindahan ini tetap ada. Hal ini menyebabkan wajah pria itu dipenuhi keserakahan dan kegilaan. Meskipun wajahnya ditutupi kerudung, wanita ini benar-benar cantik. Temperamen itu, sosok itu. Memikirkan hal ini, pria itu tiba-tiba merasa mulutnya kering. Pergi. Begitu dia selesai berbicara, pria itu meneriaki teman-temannya. Wuss. Keduanya langsung berubah menjadi aliran cahaya dan menyerang wanita berbaju ungu. Melihat dua sosok itu menerkamnya, wanita berbaju ungu itu tidak bisa menahan perasaan putus asa. Tanpa diduga, keduanya jauh lebih kuat dari yang dia bayangkan. Jika dia berada di puncaknya, mengapa dia takut pada mereka? Tapi sekarang, dia terluka parah, dan jiwa ilahi serta esensi darahnya telah habis. Bagaimana dia bisa menolak mereka berdua? Mungkinkah dia benar-benar menemui jalan buntu? Wajah wanita itu tidak bisa membantu tetapi mengungkapkan sedikit kesedihan. Namun dengan sangat cepat, dia menjadi bertekad. Bahkan jika dia mati, dia tidak akan membiarkan mereka berdua melakukan apa yang mereka inginkan. Memikirkan apa yang akan terjadi padanya jika dia jatuh ke tangan mereka berdua, wanita itu menjadi semakin bertekad. Sambil mengertakkan gigi, wanita itu bersiap untuk pertarungan terakhir. Bahkan jika dia gagal, dia akan membuat mereka berdua menanggung akibatnya. Dia tidak akan membiarkan dirinya jatuh ke tangan orang-orang mesum ini. Itu adalah. Namun, saat wanita itu bersiap menghadapi kemungkinan terburuk, sesosok tubuh tiba-tiba datang dari jauh, menyebabkan pupil mata wanita itu berkontraksi. Itu dia. Tiba-tiba, wanita itu sepertinya memikirkan sesuatu. Deja vu. Di perbatasan selatan, ketika dia dalam keadaan linglung, dia sepertinya pernah melihatnya sekali. Pria itulah yang memberinya perasaan familiar. Dia dipanggil Wang Chen. Tampaknya itu adalah pria yang K.R. sebutkan. K.R. pernah menunjukkan potret itu padanya. Kenapa dia muncul di sini? Pada saat itu, Zilan sedikit melamun ketika dia melihat sosok yang bergegas dari jauh. Dia bahkan mengabaikan situasi saat ini dan dua orang yang bergegas ke arahnya. Dunia sepertinya telah jatuh ke dalam keadaan tenang. Hanya ada satu sosok tersisa di matanya. Apakah dia di sini untuk membantunya? Pikiran Zilan menjadi sedikit bingung. Dia sepertinya memikirkan sesuatu, seolah dia telah melupakan sesuatu. Sepertinya orang ini sangat penting baginya. Ketidakhadiran seperti ini menyebabkan Zilan merasa pusing. Seolah-olah dia kehilangan seluruh kemampuan untuk bergerak. Waktu, pada saat ini, berjalan sangat lambat. Bahkan ketika pria bernama Wang Chen tiba di depannya, Zilan masih belum sadar. Boom. Pada saat linglung itu, serangkaian suara gemuruh terdengar lebih dulu. Ah. Lalu, terdengar jeritan yang menyayat hati. Tidak. Di tengah suara keputus asaan, segumpal darah menyembur keluar. Sesosok dikirim terbang. Bukankah ini pria yang berbicara dengan arogan dan ingin menahannya di sini? Saat dia hendak menghubunginya, Wang Chen tiba di depannya. Kecepatannya sangat mengerikan. Seberapa mendominasi gerakannya itu. Hanya dengan satu telapak tangan, dia telah membuat pria di depannya terbang. Enyahlah. Segera setelah itu, tanpa menunggu Zilan bereaksi, Wang Chen berteriak lagi, ekspresinya sangat suram saat dia melihat ke belakang Zilan. Ledakan. Tinju kaisar langit tiba-tiba melesat. Langkah ini, Wang Chen tidak menunjukkan belas kasihan. Dalam gerakan ini, Wang Chen mengerahkan seluruh kekuatan tubuhnya, membuka delapan gerbang tersembunyi dalam, mengaktifkan garis darah bela diri ilahi, dan memicu kekuatan api mengamuk kayu. Dengan satu pukulan, langit dan bumi terdistorsi. Gelombang udara yang kuat menyembur keluar. Aura yang sangat menakutkan bisa merobohkan gunung dan menjungkir balikan lautan. Pada saat ini, tinju kaisar surgawi Wang Chen tampaknya menjadi penguasa dunia, tak terhentikan. Tidak. Pria yang menjadi sasaran tegas Wang Chen merasa tercekik. Kekuatan yang sangat kuat. Pukulan yang sangat mendominasi. Kakak keduanya benar-benar terlempar karena ledakan. Kekuatan ini mungkin lebih kuat dari kakakku, bukan? Mengapa pakar seperti itu muncul di sini? Tidak. Sebelum dia sempat berpikir, tinju itu meledak di depannya. Pria itu meraung putus asa. Dia merasa seperti sedang menghadapi ribuan tentara dan kuda, ribuan binatang buas. Namun, dia tak rela menyerah begitu saja. Dia tiba-tiba memblokir tinju kaisar surgawi Wang Chen dengan kedua tangannya. Gemuruh. Langit dan bumi bergemuruh seolah guntur dan kilat yang tak ada habisnya meledak. Seluruh bumi bergetar. Retak. Retak. Dia bisa dengan jelas mendengar suara patah tulang yang berasal dari tubuhnya. Dalam konfrontasi ini, pria tersebut hanya merasakan energi dahsyat yang dapat menghancurkan langit dan bumi mengalir ke dalam tubuhnya. Energi sombong itu secara tidak sengaja menghancurkan tubuhnya, menyebabkan daging dan darahnya beterbangan kemana-mana. Di tengah jeritan menyakitkan, pria itu langsung berubah menjadi bintang jatuh dan terlempar ke belakang. Bang. Dia terbang mundur sejauh ratusan meter sebelum menghantam tanah dengan keras. Fiuh. Baru pada saat inilah Wang Chen menghela nafas lega. Untung, dia berhasil tepat waktu. Dengan dua gerakan, dia memaksa satu orang mundur dan melukai yang lainnya, membantu Zilan keluar dari bahaya. Kamu mendekati kematian. Menghembuskan nafas, Wang Chen tidak punya waktu untuk mengejar Zilan. Dia berteriak pada keduanya tanpa ekspresi. Jika mereka tidak mendekati kematian, lalu siapakah mereka? Saat ini, Wang Chen masih takut. Dia tidak menyangka hal seperti ini akan terjadi di saat-saat terakhir. Wang Chen senang dia telah menunggu hari ini. Dia senang Gu Yue melihat Zilan pada saat itu dan mengingatkan Wang Chen. Jika tidak, Wang Chen akan meninggalkan penyesalan yang tak ada habisnya. Karena kemungkinan besar Zilan meninggal di depan Gua Raja Ilahi setelah Wang Chen pergi. Bagaimana mungkin Wang Chen tidak marah? Sisi sebaliknya dari Wang Chen adalah keluarga dan teman-temannya. Hal ini terutama berlaku pada Zilan. Mungkin hanya ada sedikit orang penting dalam kehidupan Wang Chen, dan Zilan tidak diragukan lagi adalah salah satunya. Jika Zilan meninggal, betapa gilanya Wang Chen. Mendengar hal ini, mata Wang Chen dipenuhi dengan niat membunuh. Siapa? Siapa kamu? Mengapa Anda merusak rencana tiga macan kota cermin? Pemimpin itu memuntahkan setegup darah dan bernapas lebih lega. Dia merasakan niat membunuh Wang Chen dan bertanya dengan suara rendah. Tiga harimau kota cermin adalah nama dari tiga bersaudara. Kakak laki-laki tertua terjerat dengan gadis berpakaian hijau di gua tempat tinggal. Sementara itu, dia dan saudara ketiganya ada di sini untuk menghentikan gadis berbaju ungu. Tanpa diduga, Cheng Yao Jin muncul entah dari mana. Hal ini membuat hati pria itu tenggelam saat menyadari ada sesuatu yang tidak beres. Tiga harimau kota cermin. Hari ini, kalian semua akan menjadi kucing mati. Mendengar pertanyaan pihak lain, Wang Chen sangat marah hingga dia tertawa terbahak-bahak. Tiga macan kota cermin. Wang Chen tidak mempedulikan mereka. Siapa mereka tidak ada hubungannya dengan dia? Wang Chen bahkan tidak takut pada tuan muda ke-9 dan keluarga Gu. Kenapa dia takut pada tiga macan kota cermin? Kota cermin. Mereka sepertinya memiliki hubungan baik dengan aliansi sembilan kota. Besar, aku akan membunuh orang-orang ini terlebih dahulu. Niat membunuh Wang Chen melonjak saat dia berjalan menuju pemimpinnya. Kamu, kamu ingin menjadi musuh Mirror City. Tahukah kamu siapa saya? Tahukah Anda hubungan apa yang saya miliki dengan aliansi sembilan kota? Anda. Wang Chen berjalan semakin dekat. Wajah pemimpin itu penuh ketakutan. Ingat, orang yang membunuhmu adalah Wang Chen. Wang Chen tidak memperhatikan kata-kata pihak lain. Kota cermin. Aliansi sembilan kota. Memang ada hubungannya. Hal ini membuat Wang Chen semakin bertekad untuk membunuh pemimpinnya. Dia tidak peduli dengan identitas pemimpinnya. Dia hanya menginginkan satu hasil. Itu untuk membunuh pemimpinnya dan membuatnya menghilang. Dia hanya perlu memberi tahu pemimpinnya bahwa dia adalah Wang Chen. Itu sudah cukup. Jika tuan muda ke-9 tidak takut, mengapa dia takut pada tiga macan kota cermin? 2664 Wang Chen, kamu, kamu adalah Wang Chen. Melihat Wang Chen mengayunkan pedangnya ke bawah dengan cibiran di wajahnya, pria yang dikunci oleh Wang Chen tiba-tiba menjadi pucat dan ekspresinya berubah drastis. Wang Chen mengayunkan pedangnya ke bawah sambil mencibir. Wang Chen. Orang yang berdiri di depannya sebenarnya adalah Wang Chen. Ini membuat pria itu merasa seolah-olah dia telah jatuh ke dalam gudang es. Ya Tuhan, itu sebenarnya Wang Chen. Siapakah Wang Chen? Pria itu sangat mengenalnya. Dalam beberapa tahun terakhir, Wang Chen tidak diragukan lagi adalah salah satu orang paling terkenal di medan perang. Karena aliansi sembilan kota, karena wilayah Naga Langit. Selama bertahun-tahun, berapa banyak orang yang bisa berjalan sampai ke ujung wilayah Naga Langit. Setiap saat, hanya segelintir orang yang berhasil berjalan ke ujung wilayah Naga Langit. Masing-masing dari mereka adalah ahli yang menggemparkan dunia. Wang Chen adalah orang seperti itu. Ia menjadi terkenal di medan perang. Kemudian, keluarga Wang muncul entah dari mana dan menyapu separuh aliansi sembilan kota. Betapa mengejutkannya hal itu. Wang Chen menjadi terkenal setelah pertempuran ini. Tidak peduli seberapa kuat Wang Chen, reputasinya telah menyebar. Sebagai warga kota cermin, dia memiliki hubungan baik dengan aliansi sembilan kota. Dalam keadaan seperti itu, bagaimana mungkin pria ini tidak mengetahui siapa Wang Chen? Saat dia mengetahui identitas Wang Chen, harapan terakhir di hati pria itu benar-benar padam. Awalnya, dia berharap menggunakan identitasnya untuk mengintimidasi Wang Chen. Siapa sangka hasilnya akan seperti ini? Dia adalah Wang Chen. Bagaimana dia bisa terintimidasi oleh identitasnya? Bahkan Wang Chen tidak takut pada tuan muda ke sembilan dan yang lainnya, apalagi dia. Niat membunuh yang mengerikan itu melanda, menyebabkan darah di tubuh pria itu berhenti mengalir. Tidak. Akhirnya, saat pedangnya jatuh, pria itu menjerit putus asa untuk terakhir kalinya. Sesaat kemudian, dunia menjadi gelap. Kematian. Ini adalah satu-satunya hasil. Kesadarannya hilang, dan jiwanya ditangkap. Hidupnya telah berakhir. Tidak. Kakak kedua. Melihat pria itu terbunuh, pria yang terluka para oleh Wang Chen tadi pun menangis. Kakak kedua. Kakak keduanya sudah meninggal. Seberapa muliakah ketiga bersaudara di Mirror City? Seberapa kuat klannya? Dia datang ke Gua Raja Dewa dengan niat melakukan sesuatu. Namun, bagaimana dengan sekarang? Tapi apa hasilnya sekarang? Merasakan hawa dingin di hatinya, mata pria yang tersisa menjadi kosong. Keputus asaan, ketakutan, segala macam emosi negatif langsung menyelimuti seluruh tubuhnya. Giliranmu. Di tengah teriakan putus asa pria itu, Wang Chen berjalan ke arahnya selangkah demi selangkah. Yang ada hanya rasa dingin dan niat membunuh. Ingin membunuh Gilan. Bagaimana dia bisa membiarkan orang seperti itu pergi? Tidak, Wang Chen. Kamu tidak bisa membunuhku. Jangan bunuh aku. Jangan. Jangan datang. Saat dia melihat Wang Chen mendekat selangkah demi selangkah, pria yang tersisa menyeret tubuhnya yang terluka parah dan mundur sedikit demi sedikit. Ketakutan telah menguasai seluruh tubuhnya. Dia tidak bisa menahan gemetar dan air matanya. Kamu harus mati. Wang Chen mendengus saat mendengar kata-kata pria itu. Sejak mereka bergerak melawan Gilan, hanya kematian yang menunggu mereka. Wang Chen tidak pernah menunjukkan belas kasihan kepada musuhnya. Memikirkan situasi berbahaya Gilan sebelumnya, Wang Chen masih merasa takut. Bagaimana niat membunuh itu bisa hilang begitu saja? Wang Chen, aku akan bertarung denganmu. Melihat tidak ada cara untuk melarikan diri, niat membunuh Wang Chen semakin meningkat. Pria itu meraung marah. Dia akan bertarung habis-habisan dengan Wang Chen. Dia tidak ingin mati. Dia ingin bertengkar dengannya. Ledakan. Begitu dia selesai berbicara, aura pria itu meledak. Puff, puff, puff. Darah esensi muncrat saat dia mengaktifkan kekuatannya. Pertarungan terakhirnya terjadi pada saat ini. Huff, ayam dan anjing yang tidak berguna. Melihat pria itu berubah menjadi seberkas cahaya dan menyerbu ke arahnya, ekspresi Wang Chen menjadi dingin. Orang ini ingin bertengkar dengannya. Dia tidak memenuhi syarat. Membunuh. Memikirkan hal ini, sosok Wang Chen melintas. Bukannya mundur, dia malah maju ke depan. Hua. Senjata energi unsur merobek langit, meninggalkan jejak yang mempesona. Pedang penghancur matahari. Pada saat ini, Wang Chen menunjukkan gerakan yang kuat tanpa menahan diri. Dia ingin menghancurkan semut ini sepenuhnya. Seekor ayam tak berguna ingin menjungkir balikkan langit. Ledakan. Pedang tajamki. Seberkas cahaya tampak turun dari langit. Puci. Darah berceceran di langit. Di sinar terakhir matahari terbenam, tampak begitu mempesona seperti kembang api. Tidak. Ceritan sedih dan putus asa terdengar. Tubuhnya hampir terbelah menjadi dua. Mata orang terakhir yang tersisa dengan cepat meredup. Ledakan. Tiba-tiba, tubuhnya terjatuh ke belakang. Debu beterbangan ke udara, dan kehidupan lainnya hilang sama sekali. Hah. Wang Chen tidak menghela nafas lega sampai dia membunuh dua dari mereka. Dia berbalik untuk melihat Zilan. Ekspresinya gelisah dan rumit. Kamu, kamu baik-baik saja. Melihat Zilan, Wang Chen bertanya dengan gugup. Setelah bertahun-tahun tidak bertemu dengannya, dia sebenarnya sangat bersemangat untuk bertemu dengannya lagi. Mungkin, hanya pada tahun-tahun inilah Wang Chen mampu memahami secara mendalam seberapa tinggi pencapaian posisi Zilan di hatinya. Hanya setelah momen hidup dan mati itulah Wang Chen tahu bahwa Zilan benar-benar telah masuk ke dalam hatinya. Namun, memikirkan terakhir kali mereka bertemu di wilayah selatan, Wang Chen merasa sedikit tidak nyaman. Zilan, apa kabarmu? Apa yang Anda alami selama ini? Apakah dia masih mengingatku? Saya baik-baik saja. Merasakan ekspresi rumit di wajah Wang Chen, Zilan menarik nafas dalam-dalam dan berkata dengan lembut. Kenapa begitu asing, tapi kenapa begitu familiar? Sepertinya ada ikatan yang tidak bisa dijelaskan di antara mereka. Sepertinya dia adalah seseorang yang sangat penting baginya. Tapi kenapa dia tidak bisa mengingatnya? Zilan hanya merasakan sakit yang menusuk di kepalanya, dan wajahnya menjadi semakin pucat. Of! Di bawah pengaruh luka-lukanya, tubuh Zilan bergoyang. Dia memuntahkan seteguk darah dan duduk di tanah dalam keadaan lumpuh. Apa yang salah? Melihat adegan ini, ekspresi Wang Chen berubah drastis, dan dia diliputi kecemasan. Zilan, ada apa? Ekspresi menyakitkan dari sebelumnya. Meski dipisahkan oleh selubung, Wang Chen bisa merasakannya dengan jelas. Masih tidak ingat. Masih tidak bisa mengingatku. Sialan yang mulia laut selatan itu, apa yang dia lakukan pada Zilan? Hati Wang Chen sakit, dan dia juga marah. Hatinya sakit pada Zilan, dan tentu saja dia marah atas tindakan yang mulia laut selatan. Aku, aku baik-baik saja. Kamu, cepat pergi dan bantu QR. Di gua tempat tinggal Raja Ilahi, dia. Zilan menghela nafas lega setelah ditolong oleh Wang Chen. Wajahnya memerah, tapi dia segera berkata. Tidak peduli bagaimana perasaannya saat ini, dia harus menekan emosinya. Ada hal yang lebih penting saat ini. QR. Itu benar. Keamanan QR adalah yang paling penting. Sebelumnya, untuk menutupi pelariannya, QR telah dijerat oleh pria paruh baya terkuat. Sekarang, bagaimana dengan itu? Zilan tidak bisa tidak khawatir. Jika sesuatu terjadi pada QR, bagaimana dia bisa merasa nyaman seumur hidupnya? QR. Mendengar perkataan Zilan, ekspresi Wang Chen berubah drastis. Aku akan pergi sekarang. Wang Chen berkata dengan cemas. Kegembiraannya saat melihat Zilan seketika menghilang tanpa bekas. Itu benar. Dan QR. Dia hampir terhanyut oleh kegembiraannya. Dia hampir melupakan QR. Zilan dan QR berkumpul, jadi sekarang sudah pasti tidak buruk. Namun, Zilan ada di sini, lalu bagaimana dengan QR? Dia jelas dalam bahaya. Terutama penampilan Zilan saat ini, menjelaskan segalanya. Bantu aku merawatnya. Melihat Gu Yue yang bergegas mendekat, Wang Chen berkata dengan suara rendah. Dengan itu, dia menyerahkan Zilan kepada Gu Yue, dan sosok Wang Chen melintas, langsung menuju ke gua tempat tinggal Raja Ilahi. Niat membunuh melonjak. Saat ini, ekspresi Wang Chen gelap seperti air. Jika sesuatu terjadi pada QR, lalu bagaimana jika dia menjungkir balikkan gua tempat tinggal Raja Ilahi ini? Tidak peduli siapa orang itu, dia tidak akan membiarkan mereka pergi. Kota Cermin Pada saat itu, bahkan jika dia harus memandikan Kota Cermin dengan darah, Wang Chen tidak akan ragu. Hahaha, mari kita lihat bagaimana kamu bisa berjuang. Kamu cantik. Jangan khawatir, aku tidak akan membiarkanmu mati begitu saja. Dan adikmu itu, hehehe. Aku akan mengambil kalian berdua. Di gua tempat tinggal Raja Ilahi, pertempuran telah berakhir. QR mundur selangkah demi selangkah, namun pria parubaya itu tidak terburu-buru. Dia tidak terburu-buru mengakhiri pertempuran. Pihak lain sudah menjadi mangsanya, jadi tidak perlu khawatir. Tidak baik jika dia dipaksa terpojok. Ada pun orang yang lolos. Dia juga tidak khawatir. Dengan dua saudara laki-lakinya yang mengejarnya, mengapa dia harus khawatir? Kedua wanita ini dan harta karun itu pada akhirnya menjadi miliknya. Tidak ada yang bisa merebutnya. Hahaha, patuh menyerah. Melihat wajah QR semakin pucat, wajah pria itu dipenuhi dengan ekstasi. Sudah waktunya. Tidak perlu terus membuang waktu. Suara mendesing. Mengubah tangannya menjadi cakar, pria itu meraih QR. Jangan pernah berpikir untuk sukses. Melihat pria itu hendak menyerang lagi, kali ini tanpa memberinya kesempatan, ekspresi QR sangat jelek. Karena putus asa dan gembira, wajah pucatnya bahkan menjadi sedikit merah. Darah mengalir terus-menerus dari sudut mulutnya. Mata QR dingin dan dipenuhi keputus asaan. Tidak ada harapan, tidak ada harapan. QR sangat jelas. Dia jelas bukan tandingan pria ini. Bahkan jika dia berada di puncaknya, dia tidak akan menjadi tandingan pria ini, apalagi sekarang. Bagaimanapun, ada perbedaan kekuatan. Namun, QR tidak menyesalinya. Saudari Zilan, kamu harus kembali hidup-hidup dan membantuku membalas dendam. Bantu aku menemukan Kuang Ren dan Wang Chen. QR bergumam di dalam hatinya, dan matanya menjadi bertekad. Kematian. Tidak menakutkan. Jatuh ke tangan pria ini akan menjadi hal yang paling menakutkan. QR tidak akan membiarkan situasi seperti ini terjadi. Oleh karena itu, sebelum pria ini dapat menangkapnya, QR akan mengakhiri hidupnya sendiri. Pria ini tidak bisa lolos begitu saja. Huff, apakah kamu ingin mati? Hehe, jangan dipikir-pikir lagi. Seolah merasakan pikiran QR, pria itu menunjukkan sedikit senyuman dingin. Jika kecantikan seperti itu mati, bukankah kerugiannya sangat besar? Cahaya dingin muncul di mata pria itu, dan dia meningkatkan kecepatannya. Dia yakin dia bisa mengendalikan wanita ini sebelum dia meninggal. Hari ini, hidup dan matimu akan ditentukan oleh Ku. Memikirkan hal ini, pria itu menjadi semakin sombong. Kamu putuskan. Apakah kamu punya hak? Namun, saat pria itu selesai berbicara, saat dia tiba-tiba meningkatkan kecepatannya, sebuah suara yang sangat dingin terdengar. Suara itu sepertinya berasal dari neraka. Suara itu seperti Shuro yang marah. 2.665 Kau yang mengambil keputusan, Anda memenuhi syarat. Suara yang tiba-tiba itu menyebabkan seluruh tempat tertutup es. Ekspresi pria parubaya arogan yang menanggung beban serangan itu berubah drastis. Siapa di sana? Pria itu secara naluriah berteriak. Perasaan bahaya yang mengerikan menyelimuti dirinya, menyebabkan pria itu buru-buru menarik kembali serangannya dan berusaha mundur. Akulah yang akan membunuhmu. Melihat pria itu hendak mundur, suara itu berteriak semakin keras. Ledakan. Saat berikutnya, hembusan udara yang mengerikan meledak. Sesosok muncul dari udara tipis, muncul di depan ker dan pria parubaya. Mati. Dengan suara gemuruh, sebuah pukulan dilempar keluar. Tinju Kaisar Surgawi. Ini adalah pukulan paling sederhana dan mendominasi yang dapat mengguncang gunung dan sungai. Aurora meledak dan langit terbakar. Ribuan binatang buas meraung dan keluar dari pukulan ini. Langit berbintang meledak dan jalan besar runtuh. Momentum pukulan ini seperti pelangi. Bajingan. Pukulan ganas itu tiba-tiba datang. Ekspresi pria parubaya itu berubah drastis. Sungguh kekuatan yang luar biasa. Serangan yang mengerikan. Siapa itu? Pria parubaya itu ketakutan. Namun, dia tidak punya waktu untuk berpikir. Saat dia mundur, yang bisa dia lakukan hanyalah memblokir dengan tangannya. Enyahlah. Sambil meraung, pria itu mengubah cakarnya menjadi telapak tangan dan menamparnya. Tepuk-tepuk-tepuk. Rasanya seperti petir. Tepuk tangan meriah sesaat memekakkan telinga. Ledakan. Di tengah hembusan udara yang menggemparkan bumi, tinju dan telapak tangan saling berbenturan. Dalam sekejap, dua kekuatan menakutkan itu bertabrakan. Ledakan. Ledakan keras terdengar. Semburan udara menyapu ke segala arah. Wang Chen seperti batu, tidak bergerak. Of. Sebaliknya, pria parubaya yang memblokir serangan itu berhenti. Jejak darah mengalir dari sudut mulutnya saat dia tiba-tiba mundur. Buk-buk-buk. Buk-buk. Pria parubaya itu hanya berhasil menstabilkan dirinya setelah mundur puluhan langkah. Harus diakui bahwa kekuatan pria ini tidak buruk. Bajingan, siapa kamu? Kenapa kamu menjadikanku musuh? Puluhan meter jauhnya, setelah menstabilkan dirinya, ekspresi pria parubaya itu terus berubah. Melihat orang yang muncul di lapangan dan memaksanya mundur secepat kilat, ekspresinya berubah jelek. Daging gemuk yang sudah ada di mulutnya hendak terbang. Bagaimana pria ini bisa merasa nyaman? Namun, ada lebih banyak kejutan di hatinya. Orang ini sangat kuat, jadi dia jelas bukan siapa-siapa. Mengapa dia ingin ikut campur dalam urusannya? Aku, saya Wang Chen. Hari ini, aku akan membunuhmu. Mendengar pertanyaan pria itu, Wang Chen menjawab dengan tenang. Hatinya benar-benar rileks saat ini. Dia tiba tepat pada waktunya. Setidaknya KR masih hidup. Memikirkan hal ini, Wang Chen menoleh ke KR dan berkata, Tidak apa-apa, saya akan membantu Anda membunuhnya. Wang Chen berkata dengan sederhana. Wajah yang familiar. Melihat KR di hadapannya, hati Wang Chen dipenuhi dengan emosi. Adapun KR, Wang Chen memperlakukannya lebih seperti adik perempuannya. Wang Chen bahkan lebih jelas lagi tentang hubungan antara KR dan Matman. Jika terjadi sesuatu pada KR, dia dan Matman pasti tidak akan bisa menerimanya. Sekarang setelah dia akhirnya tiba, hati Wang Chen akhirnya sedikit rileks. Ya, mendengar kata-kata Wang Chen, mata KR berkaca-kaca. Saat itu, dia benar-benar putus asa dan bersiap untuk mati. Namun, pada saat kritis itu, suara dingin dan familiar terdengar, dan sosok yang tak tertandingi berdiri di depannya. Pada saat itu, KR tidak dapat menahannya lagi. Dia menutup mulutnya saat air mata mengalir di pipinya. Bersatu kembali lagi, ternyata jadi pemandangan seperti itu. Dalam situasi paling berbahaya, dia tetap berdiri. Seolah-olah dia telah kembali ke masa di kota dosa. Bukankah dia berdiri di depan semua orang lagi dan lagi di saat krisis, meninggalkan semua orang dengan sosok yang agung. Perasaan yang akrab, sosok yang hangat. Saat ini, KR tidak bisa lagi mengendalikan dirinya dan mulai menangis. Dia ada di sini, dan semuanya baik-baik saja. KR selalu percaya pada Wang Chen. Ini adalah salah satu orang terdekatnya, kakak laki-lakinya. Sekarang orang ini muncul di sini, saudari Zilan pasti baik-baik saja, bukan? Dia selalu seperti ini. Tidak ada yang tidak bisa dia selesaikan. Badai macam apa yang sedang melanda hati KR saat ini? Orang jahat, bunuh dia. KR menarik nafas dalam-dalam dan berkata dengan suara berat. Lihat aku bunuh dia. Mendengar kata-kata KR, senyuman muncul di bibir Wang Chen. Mati. Memalingkan kepalanya dan menatap ria di depannya, Wang Chen tanpa ekspresi. Tidak ada senyuman di wajahnya. Yang ada hanyalah niat membunuh yang tak ada habisnya. Bajingan, Wang Chen, itu kamu. Mendengar kata-kata Wang Chen dan melihat ekspresi menghina Wang Chen, ekspresi pria parubaya itu sangat jelek. Kamu ingin membunuhku? Jangan pernah memikirkannya. Pria itu berteriak dengan keras. Wang Chen, bagaimana mungkin dia tidak mengenal orang ini? Itu sebenarnya Wang Chen. Hatinya bergejolak, tetapi pria itu dengan paksa menekan rasa takut dan takutnya. Jangan takut, masih ada saudara-saudaranya. Jika kedua bersaudara itu kembali, bukankah mereka bertiga akan mampu melawan Wang Chen? Dia ingin melihat seberapa kuat Wang Chen. Hari ini, Wang Chen tidak akan bisa menghentikannya. Bahkan jika dia bisa membunuh Wang Chen. Memikirkan hal ini, mata pria parubaya itu dipenuhi dengan keserakahan yang tak ada habisnya. Apa hubungan antara Wang Chen dan aliansi sembilan kota? Jika dia membunuh Wang Chen, bagaimana aliansi sembilan kota akan menghadiahkannya? Meskipun reputasi Wang Chen sangat besar akhir-akhir ini. Namun, pria itu tidak terlalu takut dengan kekuatan Wang Chen. Kalau dipikir-pikir, hanya karena keluarga Wang Wang Chen menjadi terkenal. Hari ini, tidak ada yang bisa menyelamatkanmu. Merasakan perubahan ekspresi pria parubaya itu, Wang Chen mencibir. Orang-orang selalu seperti ini. Apakah dia masih punya harapan? Mencari kematian? Oh iya, aku lupa memberitahumu, kedua saudaramu sudah menunggumu di jalan Yellow Springs. Wang Chen menambahkan, Ledakan. Kata-kata Wang Chen yang tiba-tiba bagaikan sambaran petir bagi mereka. Apa? Kali ini, pria parubaya itu tidak bisa lagi tenang. Dia melebarkan matanya. Apakah tamu, kakak kedua dan ketigaku, kamu, apa yang kamu lakukan? Fantasi di hatinya langsung hancur. Seolah-olah dia baru saja bermimpi indah, dan sekarang saatnya untuk bangun. Pria parubaya itu meraung ngeri. Wang Chen sialan ini, apa yang dia lakukan? Dua saudara laki-lakinya sudah meninggal. Bagaimana ini bisa terjadi? Kedua saudara laki-laki saya sangat kuat. Bahkan jika saudara ketiga saya tidak berkultivasi kembali, dia telah mencapai puncak level matahari murni. Kakak kedua bahkan kembali berkultivasi hingga mencapai puncak tahap 9 matahari murni. Keduanya benar-benar terbunuh. Dalam waktu sesingkat itu, semua ini terjadi. Hal ini membuat pria parubaya itu merasa seperti akan pingsan. Sekarang giliranmu. Terlepas dari betapa terkejutnya pria parubaya itu, Wang Chen tetap tanpa ekspresi. Mati. Dengan itu, Wang Chen tidak berbicara omong kosong lagi. Dia hanyalah seekor semut, mengapa membuang-buang waktu? Kekuatan pria ini tidak buruk. Wang Chen telah merasakan dampak dari serangan sebelumnya. Kekuatan pria ini seharusnya mencapai tingkat matahari murni sempurna. Dekat dengan level budidaya ulang kedua. Tapi ini tidak cukup. Di depan Wang Chen, itu masih jauh dari cukup. Ketuk-ketuk-ketuk. Memikirkan hal ini, Wang Chen maju selangkah dan mendekati pria itu. Jangan. Jangan datang. Jangan datang. Keadaan pikirannya telah lama hancur oleh kata-kata Wang Chen. Melihat Wang Chen mendekat selangkah demi selangkah, pria parubaya itu tampak panik. Dia tidak bisa menahan panik. Pada saat ini, Wang Chen seperti malaikat maut, berjalan ke arahnya dengan sabit, ingin memanen jiwanya. Bagaimana mungkin dia tidak kaget? Secara khusus, langkah kaki Wang Chen yang berat sepertinya menginjak hati pria itu. Itu membuat rambutnya berdiri tegak. Darahnya membeku, dan dia merasa tercekik. Sayangnya, suaranya yang ketakutan tidak mampu menghentikan langkah Wang Chen. Dalam sekejap mata, Wang Chen berada kurang dari 10 meter dari pria itu. Tidak, Wang Chen, aku akan membunuhmu. Runtuh. Di tengah niat membunuh yang mengerikan dan ketakutan yang tak ada habisnya, pria parubaya itu mulai pingsan. Garis pertahanan terakhir di hatinya telah hilang saat ini. Itu seperti banjir, melonjak ke depan. Dengan ekspresi garang, pria itu menerkam ke arah Wang Chen seperti iblis. Kematian. Tidak. Dia tidak bisa menerimanya. Wang Chen kuat. Dia tidak bisa menerimanya. Bahkan jika dia mati, dia harus berjuang. Ingin membunuhku. Kalau begitu mari kita lihat seberapa cakap Wang Chen. Dalam keputus asaan, orang mudah menjadi gila. He he. Melihat pria yang menerkam ke arahnya, Wang Chen tertawa dingin. Biasa saja. Matanya penuh dengan penghinaan. Dengan keadaan pikirannya yang hancur, pria itu menjadi bingung. Jika dia melawan dengan kekuatan puncaknya, mungkin Wang Chen akan mendapat masalah. Tapi sekarang, mengapa Wang Chen takut? Seekor semut mencoba mengguncang pohon. Mati. Wajah Wang Chen membeku saat dia mendengus dingin. Buk, buk, buk. Saat suaranya jatuh, kaki Wang Chen bergerak seperti angin. Sosoknya tiba-tiba berlari keluar, membuat serangkaian langkah aneh. Tujuh langkah. Dengan tujuh langkah, Wang Chen tidak hanya menghindari auman pria parubaya itu, tetapi dia juga meningkatkan kekuatannya ke tingkat yang menakutkan. Pada saat ini, gravitasi di seluruh Gua Raja Dewa telah mencapai tingkat yang menakjubkan. Tujuh langkah yang mengguncang surga. Wang Chen mengambil tujuh langkah yang mengguncang surga. Setiap langkah yang diambilnya dipandu oleh dao gravitasi, dan setiap langkah yang diambilnya membawa tekanan gravitasi yang tak ada habisnya. Setelah tujuh langkah, pria parubaya itu merasa seperti sedang ditekan oleh gunung besar dan dibatasi oleh langit dan bumi. Ledakan. Pada saat ini, pukulan Wang Chen akhirnya meledak. Tinju yang mengguncang surga, dengan momentum yang tak tertahankan, melanda seluruh dunia. Kemanapun ia melewatinya, dao langit dan bumi runtuh. Seluruh ruang terdistorsi saat ini. Cepat. Pukulan ini cepat, seolah hanya sesaat, ia meledak di depan pria parubaya dengan momentum ribuan pasukan dan kuda. Lambat. Pukulan ini juga sangat lambat, seolah-olah sudah lama dialami, masih belum mendarat. Pupil matanya berkontraksi, dan dia merasa tubuhnya tidak bisa bergerak. Dia berhenti bernapas, dan sulit bernapas. Ingin menolak, tapi dia tidak bisa lagi mengendalikan tubuhnya. Tubuh pria parubaya itu terasa dingin saat ini. Sepertinya yang bisa dia lakukan hanyalah berdiri di sini dan menunggu kematian. Bang. Hingga terdengar suara benturan tumpul di telinganya. KKK. Tubuhnya seakan meledak seperti alam semesta. Semburan suara yang tajam terdengar begitu jelas. Saat ini, mata pria parubaya itu hampir keluar. Hal ini disebabkan oleh ketakutan yang tak ada habisnya. Karena dia seperti pengamat, dia hanya bisa melihat dengan jelas segala sesuatu yang terjadi saat ini. Tubuhnya roboh, tulangnya hancur, dan daging serta darahnya berserakan. Seperti kembang api yang mekar, sangat indah, sangat aneh. Gerbang neraka terbuka dan menyeretnya masuk. Dan semua ini, pria parubaya hanya bisa menonton. Dia bahkan tidak bisa melakukan perlawanan sedikitpun. Dia sepertinya tidak ada hubungannya dengan dunia ini. Sepertinya yang bisa dia lakukan hanyalah menunggu kematian. 2.666 Sky Quick Fist bisa dikatakan tidak bisa dihentikan. Dengan satu pukulan, langit dan bumi akan runtuh, apalagi tubuh fisik belaka. Di bawah pukulan ini, pria parubaya itu merasa dunia seolah berhenti bergerak. Jiwa ilahinya sepertinya terlempar keluar dari tubuhnya, mengubahnya menjadi pengamat. Perasaan itu membuat bulu kuduk berdiri. Melihat tubuhnya roboh dan tulangnya hancur, dia tidak merasakan apapun sama sekali. Ini adalah sesuatu yang lebih menakutkan daripada kematian. Apa yang lebih menakutkan daripada menyaksikan diri sendiri mati? Dia mencoba yang terbaik untuk berjuang, mencoba yang terbaik untuk mengaum, tetapi dia tidak dapat bereaksi sama sekali. Dia hanya bisa menyaksikan tanpa daya saat dia binasa. Saat ini, wajah pria itu berkerut. Ledakan. Udara berhembus di telinganya, tapi itu sangat familiar. Tidak. Setelah jangka waktu yang tidak diketahui, dia akhirnya merasakan sesuatu kembali ke tubuhnya. Pria itu melolong dengan gila. Namun, ini juga menjadi lagu terakhir pria paruh baya itu. Kematian, inilah satu-satunya hasil. Mengolah kembali kesempurnaan yang murni satu kali, sebanding dengan seorang ahli yang telah berkultivasi ulang dua kali. Terus. Di depan Wang Chen, dia masih tidak mampu menahan satu pukulan pun. Wang Chen saat ini jauh dari apa yang bisa dibandingkan dengannya saat itu. Wuss. Angin menderu-deru, dan kabut darah memenuhi langit. Saat ini, Wang Chen seperti dewa, berdiri di sana, tidak bergerak. Pria paruh baya di depannya telah benar-benar kehilangan nyawanya. Saat gumpalan jiwa ilahi itu diserap ke dalam token seribu hantu, semuanya berakhir. Fiuh. Setelah menghela nafas panjang, ekspresi Wang Chen menjadi rileks. Bagaimana lukamu? Beralih untuk melihat K.R., Wang Chen bertanya dengan cemas. Saat ini, K.R. berada dalam kondisi yang menyedihkan. Aku, aku baik-baik saja. Mendengar kata-kata Wang Chen, K.R. sepertinya terbangun dari keterkejutannya dan buru-buru menjawab. Wajahnya sedikit pucat, tapi matanya penuh kemegahan. Sangat kuat. Dia menghela nafas dalam hati. Melihat Wang Chen, tatapan K.R. sedikit berbeda. Cek cek cek. Aku tidak tahu. Orang jahat, kekuatanmu benar-benar meningkat hingga level seperti itu. Meskipun K.R. telah melihat Wang Chen menciptakan terlalu banyak keajaiban, dia tidak dapat menahan diri untuk tidak berseru pada saat ini. Pembantaian total dan total. Di depan Wang Chen, pria parubaya ini benar-benar tidak memiliki kekuatan untuk melawan. Kekuatan macam apa ini? Sepertinya Wang Chen telah meningkat pesat dibandingkan ketika dia berada di benua langit yang mendalam. Pantas saja orang ini bisa menjadi terkenal di medan perang, dan mampu mencabut gigi harimau di depan aliansi sembilan kota. Kekuatan semacam ini cukup untuk meyakinkan orang lain. Kekuatan. Perjalanan masih panjang. Anda juga mengalami banyak kemajuan. Setelah mendengar kata-kata K.R., Wang Chen tidak merasa puas sedikitpun. Sebaliknya, dia mengungkapkan senyuman mengejek diri sendiri. Sangat kuat. Mungkin. Dibandingkan dulu, dia jauh lebih kuat sekarang. Namun, itu tergantung pada siapa yang dibandingkan. Tuan Muda ke-9 meninggalkan kesan mendalam pada Wang Chen. Kekuatannya masih terlalu lemah di medan perang. Bagi mereka yang telah memasuki ultimate battlefield, ada kesenjangan besar di antara mereka. Wang Chen tidak bisa menahan diri untuk tidak menghela nafas. Namun, ketika dia memikirkan kemajuan K.R. dan Zilan, Wang Chen tidak bisa menahan diri untuk tidak berseru dalam hatinya. K.R. Sebelumnya, Wang Chen merasakan aura K.R. Meskipun dia terluka parah, dia masih mencapai level matahari murni. Matahari murni. Wang Chen tidak berani membayangkannya. Kembali ke kota Laut Hitam, ketika keberadaan K.R. tidak diketahui, seberapa kuatkah dia. Jika dia sekuat ini saat itu, apakah dia akan berada dalam bahaya? Hanya dalam beberapa tahun, dia telah membuat lompatan besar. Dia benar-benar tidak tahu apa yang terjadi. Dan Zilan begitu kuat sehingga Wang Chen tidak dapat mempercayainya. Apa yang dilakukan yang mulia Laut Selatan? Aku, saya telah meningkat pesat. Namun, kesenjangan di antara kita mungkin lebih besar. K.R. menghela nafas saat mendengar kata-kata Wang Chen. Namun, saya yakin bahwa saya dapat meningkat lebih jauh lagi jika saya mengikuti guru. Mata K.R. menunjukkan sedikit tekat. Awalnya, dia sangat ingin kembali ke keluarga Wang untuk bertemu dengan Wang Chen, Kuang Ren, dan yang lainnya. Namun, dia berubah pikiran. Ngomong-ngomong, apakah kamu pernah melihat Suster Zilan? Lalu, memikirkan Zilan, K.R. buru-buru bertanya. Dia sudah keluar dari bahaya, tapi bagaimana dengan Suster Zilan? Dia baik-baik saja, ayo keluar. Mendengar perkataan K.R., Wang Chen akhirnya sadar kembali. Setelah merenung sejenak, dia buru-buru berkata pada K.R., ini adalah tempat yang berbahaya, tidak baik untuk tinggal lama-lama. Dengan itu, Wang Chen segera meninggalkan Gua Raja Ilahi bersama K.R. Saya tidak menyangka banyak hal akan terjadi dalam beberapa tahun terakhir. Di lembah puluhan mil jauhnya dari Gua Raja Ilahi, Wang Chen menghela nafas sambil menatap K.R. dan Zilan. Meskipun saat itu sudah larut malam dan dia telah membunuh tiga orang berturut-turut, Wang Chen tidak merasa lelah atau kedinginan sama sekali. Setelah meninggalkan Gua bersama K.R., Wang Chen bertemu dengan Zilan dan tiba di tempat ini secepat mungkin. Hanya dalam empat jam, luka kedua wanita itu sudah stabil. Setelah berbicara sebentar, Wang Chen mengetahui tentang apa yang terjadi beberapa tahun terakhir. Terutama tentang K.R. Saat itu, ketika kota Laut Hitam berada dalam bahaya dan nyawanya tergantung pada seutas benang, K.R. diselamatkan oleh Yang Mulia Laut Selatan dan dibudidayakan bersamanya. Seberapa kuatkah Yang Mulia Laut Selatan? Wang Chen akhirnya tahu mengapa sosok seperti itu tidak memasuki medan perang tertinggi. Budidaya ulang. Itu tidak sesederhana hanya sekedar berkultivasi ulang. Yang Mulia Laut Selatan menggunakan teknik rahasia unik untuk secara paksa menyuntikkan sebagian Yuan Qi-nya ke tubuh Zilan dan K.R. Dengan bantuan teknik rahasia dan ramuan, kekuatan K.R. dan Zilan melonjak. Setelah itu, Yang Mulia Laut Selatan membawa kedua wanita itu melintasi pegunungan dan sungai dan menemukan beberapa peluang. Kemudian, mereka datang ke medan perang bersama-sama. Ketiganya bergantung satu sama lain dan berkultivasi keras untuk meningkatkan kekuatan mereka. Sekarang, kekuatan Zilan telah mencapai peringkat sembilan matahari murni, dan dia tidak kalah dengan ahli biasa yang pernah berkultivasi kembali. Adapun K.R., dia telah mencapai peringkat 70 resun. Harus dikatakan bahwa metode Yang Mulia Laut Selatan sangat mengesankan. Wang Chen juga terkesan. Terlebih lagi, dari apa yang dikatakan K.R. dan Zilan, Yang Mulia Laut Selatan telah mencurahkan sumber daya dalam jumlah yang sangat besar kepada kedua wanita tersebut. Bahkan Wang Chen tidak bisa tidak iri dengan sumber daya ini. Hal ini membuat hati Wang Chen dipenuhi emosi. Akhirnya kedua wanita itu mendapat panen besar. Apalagi banyak hal yang mereka alami memang cukup membuat orang menghela nafas haru. Ya, banyak hal yang terjadi. Awalnya aku mengira aku bisa merayu orang aneh sepertimu. Saya tidak menyangka kesenjangannya akan semakin lebar. Namun, Hehe, menurutku orang jahat itu, Kuang Ren, tidak bisa sombong lagi. Saat mereka berbicara, seolah-olah mereka telah kembali ke masa lalu, dan K.R. menunjukkan senyuman nakal. Memikirkan Kuang Ren, mata K.R. berkilat nostalgia. Di sisi lain, Zilan tetap diam. Sayangnya, keadaannya sama seperti sebelumnya. Ingatannya sepertinya telah terhapus, dan dia tidak memikirkan apa yang terjadi saat itu. Wang Chen tidak bisa menahan perasaan sedikit sedih. Namun, karena mereka adalah orang baik, itulah hasil yang terbaik. Apakah kamu benar-benar akan kembali ke Yang Mulia Laut Selatan? Setelah percakapan, Wang Chen memandang K.R. dan bertanya dengan cemberut. Itu benar. Inilah yang membuat Wang Chen menyesal. Kali ini, Wang Chen datang ke wilayah naga untuk mencari kedua wanita itu. Dia benar-benar menemukan dua wanita di gua tempat tinggal Raja Ilahi. Ini juga berkat promosi Wang Chen terhadap gua tempat tinggal Raja Ilahi. Kalau tidak, kedua wanita itu tidak akan datang ke sini. Itu bisa dianggap suatu kebetulan, bukan? Sayangnya, meski dia menemukan kedua wanita itu, Zilan masih tidak bisa mengingatnya, dan K.R. tidak punya niat untuk kembali ke keluarga Wang. Setidaknya, dia tidak berencana melakukannya sekarang. Hal ini membuat Wang Chen merasa menyesal. Ya, saya akan kembali, tapi saya tidak berencana melakukannya sekarang. Awalnya aku berpikir meskipun aku tidak bisa dibandingkan denganmu, aku tidak akan ketinggalan terlalu jauh. Kini, tampaknya masih ada kesenjangan besar di antara kami. Kembali ke keluarga tidak akan banyak membantu Anda. Saya sebaiknya tetap berada di sisi guru dan terus berkultivasi untuk sementara waktu. Guru berkata bahwa setelah beberapa waktu, dia akan membawa saya dan saudari Zilan ke suatu tempat untuk meningkatkan kekuatan kami. Saat itu, aku mungkin bisa dekat denganmu. Untuk saat ini, saya tidak berencana untuk kembali. Dengan Kuang Ren dan sister Xin Yan di sisimu, menurutku tidak akan ada masalah besar dalam keluarga. Jika ada keadaan darurat, saya pasti akan kembali. Selain itu, Suster Zilan. Ngomong-ngomong soal ini, KR juga merasa sedikit sedih. Zilan menolak permintaan Wang Chen. Dia tidak berencana untuk kembali ke keluarga Wang. Ingatan itu belum kembali. Jelas sekali, dia ingin kembali ke sisi yang mulia Laut Selatan. Bagaimana bisa KR tega pergi begitu saja? Bagaimanapun juga, Saudari Xin Yan masih memiliki Wang Chen dan yang lainnya untuk menemaninya, tetapi bagaimana dengan Saudari Zilan? Terlebih lagi, kekuatan yang ditunjukkan Wang Chen membuat KR banyak berpikir. Oleh karena itu, dia berencana untuk tinggal dan kembali ke sisi tuannya. Mungkin suatu hari, dia bisa kembali dengan kekuatan besar dan memberikan bantuan besar kepada Wang Chen dan keluarga Wang. Jika dia bisa membawa tuannya kembali, itu akan menjadi hasil terbaik. Memikirkan hal ini, bibir KR membentuk senyuman antisipasi. Saya akan kembali ke sisi guru. Dibandingkan KR, Zilan hanya memberikan jawaban yang sangat sederhana. Namun, dari segi sikap, seseorang dapat dengan jelas merasakan bahwa cuacanya tidak sedingin sebelumnya. Tampaknya hubungan antara Wang Chen dan Zilan sedikit membaik. Setidaknya itu bukan hasil terburuk. Lupakan, karena itu masalahnya, ayo lakukan ini. Tidak apa-apa untuk tinggal. Mendengar perkataan KR dan Zilan, Wang Chen menghela nafas. Mungkin mengikuti Yang Mulia Laut Selatan bukanlah hasil yang buruk. Setidaknya, Yang Mulia Laut Selatan tidak menyakiti KR dan Zilan. Ini membuat Wang Chen merasa lega sepenuhnya. Meskipun klan tersebut tampak makmur, sebenarnya klan tersebut penuh dengan bahaya. Zilan dan KR tidak kembali, tapi itu juga merupakan hal yang baik. Setidaknya, tidak perlu terlibat dalam pusaran besar ini. Memikirkan hal ini, Wang Chen menghela nafas. Kapan kamu akan meninggalkan tempat ini? Setelah Anda pulih dari cedera Anda? Atau sekarang? Saat Wang Chen selesai berbicara, Zilan langsung berkata. Melihat kekejauhan, matanya dalam. Cederaku untuk sementara sudah stabil. Tinggalkan tempat ini secepat mungkin dan kembali ke sisi guru. Ini adalah hal teraman untuk dilakukan. Zilan memandang KR dan berkata, Baiklah. KR tidak menolak saran ini. Keputusan tergesa-gesa itu mengejutkan Wang Chen. Setelah bersatu kembali, mereka akan berpisah. Jejak kesedihan menyebar di hatinya. Memang tidak ada perjamuan di dunia ini yang tidak berakhir. Sepertinya sudah sangat sulit menemukan perasaan sebelumnya. 2667. KR dan Zilan akhirnya pergi. Melihat ke arah mereka berdua pergi, Wang Chen tampak kecewa. Reuni, pemisahan. Kehidupan sepertinya mengulangi proses ini. Namun, selalu ada beberapa proses yang membuat orang merasa tersesat dan bimbang. Misalnya sekarang. Saat dia melihat Zilan dan KR lagi, kedua gadis itu benar-benar berbeda dari sebelumnya. Wang Chen bahkan melihat banyak hal yang dia sembunyikan di dalam hatinya. Zilan, apakah dia benar-benar tidak memilikinya di dalam hatinya? Tidak. Pasti ada. Zilan ada di dalam hatinya, dan itu bukan hanya karena rasa bersalah. Ternyata sudah ada bekas rasa sayang di hatinya. Memikirkan hal ini, Wang Chen menghela nafas. Tidak tahan. Seolah merasakan suasana hati Wang Chen yang tertekan, Gu Yue, yang berada di samping Wang Chen, bertanya dengan ekspresi rumit. Dia tahu bahwa Wang Chen sangat memperhatikan kedua gadis itu. Bagi KR, itu mungkin karena dia mengkhawatirkan adiknya, tapi bagaimana dengan Zilan? Indera ke-6 seorang wanita selalu begitu tajam hingga membuat orang tercengang. Jadi bagaimana jika aku tidak tahan? Mereka selalu memiliki dunia dan tujuan mereka sendiri. Perpisahan hari ini hanya untuk waktu yang lebih lama untuk bisa bersama. Mendengar kata-kata Gu Yue, Wang Chen menghela nafas. Waktu yang lebih lama untuk bersama. Mendengar kata-kata Wang Chen, Gu Yue menunduk dan merenung. Namun, setelah beberapa saat, ekspresi rumit itu menghilang, dan senyuman muncul di wajah Gu Yue. Matanya bersinar dengan cahaya yang belum pernah terjadi sebelumnya. Seolah-olah Gu Yue telah mengambil keputusan saat ini. Sudah waktunya untuk pergi. Wang Chen tidak menyadari perubahan pada Gu Yue. Setelah menghela nafas, dia berkata pada Gu Yue. Begitu dia selesai berbicara, dia berbalik dan bersiap untuk pergi. Ini bukanlah tempat tinggal lama. Dia harus pergi secepat mungkin. Jika tidak, klan Gu dan Tuan Muda ke-9 akan segera kembali, bukan? Hmm, itu adalah. Namun, sebelum Gu Yue bisa mengatakan apapun, Wang Chen, yang baru saja berbalik, tiba-tiba membeku. Jantungnya tiba-tiba berdebar kencang, dan Wang Chen merasa tubuhnya menjadi dingin. Di bawah sinar bulan, sesosok tubuh muncul di puncak gunung di kejauhan. Gaun putihnya berkibar tertiup angin, dan temperamennya seperti dunia lain. Seolah-olah teratai salju mekar di puncak gunung, jernih dan murni. Melihat sosok itu, murid Wang Chen tiba-tiba berkontraksi. Akrab. Itu terlalu familiar. Bagaimana Wang Chen bisa melupakan sosok itu? Itu sebenarnya dia. Dalam hati Wang Chen, dia sudah sangat terkejut. Siapa dia? Selain Wang Chen, ekspresi Gu Yue juga tiba-tiba berubah, dan tubuhnya tiba-tiba menegang. Tidak ada yang tahu kapan Gu Yue menghunuskan senjatanya. Jejak aura sedingin es masih melekat di lembah. Supremasi Laut Selatan. Mendengarkan kata-kata Gu Yue, Wang Chen bergumam pada dirinya sendiri. Kata-katanya seperti melihat menembus langit. Yang mulia Laut Selatan. Ya, bukankah sosok yang muncul di puncak gunung itu bukanlah Yang Mulia Laut Selatan. Wang Chen tidak akan pernah melupakan sosok itu seumur hidupnya. Dia telah membantunya, tapi dia juga membawa pergi Zilan. Wang Chen berhutang budi padanya, tapi itu sama saja dengan permusuhan terhadapnya. Apa yang ingin dia lakukan pada Zilan, Wang Chen masih belum tahu. Dia merasa tujuan wanita ini tidak sederhana. Menurut K.R. dan Zilan, bukankah Yang Mulia Laut Selatan sedang berkultivasi di gua tempat tinggalnya? Kenapa dia datang ke sini? Kapan dia datang ke sini? Atau mungkin, saat Zilan dan K.R. berada dalam bahaya, dia sudah tiba. Tapi kenapa dia tidak bergerak? Hati Wang Chen menjadi semakin bingung. Yang Mulia Laut Selatan, itu sebenarnya dia. Selain Wang Chen, Gu Yue juga melebarkan matanya setelah mengetahui identitas wanita itu. Dari percakapan antara K.R. dan Zilan, Gu Yue memiliki pemahaman kasar tentang Yang Mulia Laut Selatan. Ini jelas merupakan pakar top yang tidak muncul di dunia. Bagaimana Yang Mulia Laut Selatan bisa menjadi orang biasa yang bisa mengajar ahli seperti K.R. dan Zilan? Tapi apa yang ingin dia lakukan di sini? Tampaknya hubungan antara Wang Chen dan Yang Mulia Laut Selatan tidak baik. Gu Yue, yang memiliki gambaran kasar, segera menjadi lebih waspada. Di bawah tatapan waspada Wang Chen dan Gu Yue, mereka melihat sosok Yang Mulia Laut Selatan melayang. Dari puncak gunung, Yang Mulia Laut Selatan berubah menjadi seberkas cahaya putih dan berjalan mendekat. Setiap gerakan yang dia lakukan sungguh luar biasa dan luar biasa, seolah-olah dia adalah peri dari sembilan langit yang turun dari langit. Tak lama kemudian, Yang Mulia Laut Selatan muncul di lembah. Kita bertemu lagi. Melihat Wang Chen, wanita berkerudung berpakaian putih adalah orang pertama yang berbicara. Tidak ada yang tahu ekspresi apa yang dia miliki di balik tabir. Namun, ada pandangan yang tidak dapat dipahami di matanya. Melihat Wang Chen, Yang Mulia Laut Selatan bahkan sedikit melamun. Kita bertemu lagi. Mendengar kata-kata Yang Mulia Laut Selatan, Wang Chen tersenyum pahit. Dia masih begitu acu tak acu, memberikan perasaan bahwa dia berada jauh. Pada akhirnya, kita masih bertemu. Takdir, mungkin itu masalahnya. Melihat Wang Chen, Yang Mulia Laut Selatan menghela nafas dalam hati. Membiarkan Zilan dan KR datang ke sini kali ini, Yang Mulia Laut Selatan telah mengharapkan beberapa hal. Namun, sekarang setelah hal itu benar-benar terjadi, mau tak mau dia merasa sedikit emosional di dalam hatinya. Kemudian, Yang Mulia Laut Selatan berkata dengan lembut. Mereka sudah pergi. Anda tidak perlu khawatir tentang keselamatan mereka. Melihat ke arah mana KR dan Zilan pergi, matanya tampak menunjukkan sedikit senyuman puas. Untuk sesaat, bahkan dunia menjadi hangat. Senyuman yang bisa menggulingkan kota. Mungkinkah, jika cadar disingkirkan, wajah dibalik cadar akan cukup untuk mengubah dunia. Wang Chen tidak bisa menahan perasaan emosional. Apa yang ingin kamu lakukan? Wang Chen menanyakan pertanyaan itu di dalam hatinya. Aku, saya hanya melakukan sesuatu yang harus saya lakukan. Anda tidak perlu terlalu waspada terhadap saya. Yang Mulia Laut Selatan berkata dengan lembut. Kemudian, setelah jeda, dia menatap Wang Chen dalam-dalam. Aku tahu apa yang kamu khawatirkan dan apa yang kamu pikirkan. Namun, Anda tidak harus seperti ini. Mungkin suatu hari nanti, Anda akan menyadari betapa konyolnya kekhawatiran Anda saat ini. Jelas sekali, kata-kata Yang Mulia Laut Selatan dimaksudkan untuk meyakinkan Wang Chen. Namun, setelah mendengarkan kata-kata Yang Mulia Laut Selatan, Wang Chen tersenyum pahit. Masih sama. Bagus. Saya harap Anda dapat melindungi mereka dengan baik. Wang Chen menghela nafas. Lakukan saja apa yang perlu kamu lakukan. Selama saya di sini, Anda tidak perlu mengkhawatirkan keselamatan mereka. Masih banyak hal yang harus kamu lakukan. Yang Mulia Laut Selatan menatap Wang Chen dalam-dalam dan berkata, Kau tahu apa yang harus aku lakukan? Apakah Anda melihat semua yang terjadi sebelumnya? Wang Chen mengerutkan kening dan bertanya. Kata-kata Yang Mulia Laut Selatan sederhana, tetapi sepertinya mengungkapkan banyak informasi. Wanita ini tampaknya tidak sesederhana yang terlihat di permukaan. Sangat sulit untuk melihat menembus dirinya. Di antara orang-orang Yang Wang Chen kenal, ada juga Huan Wu dan Wu Qingzue. Itu benar, perasaan yang diberikan Yang Mulia Laut Selatan kepada Wang Chen sama dengan perasaan yang diberikan Huan Wu dan Wu Qingzue kepada Wang Chen, tak terduga. Kamu paling tahu apa yang harus kamu lakukan? Yang Mulia Laut Selatan merenung sejenak dan melanjutkan, sedangkan saya. Saya sudah di sini. Saya tahu bahwa Anda telah memperoleh darah esensi dan sisa jiwa Raja Dewa. Saya juga tahu bahwa Zilan dan K.R. berada dalam bahaya. Namun, mengapa saya harus khawatir saat Anda berada di sini? Zilan dan K.R. berada dalam bahaya sebelumnya. Namun, mereka tidak kehilangan nyawa. Setidaknya, dia ada di sini, begitu pula Wang Chen. Kenapa dia harus khawatir? Seperti yang diharapkan. Wang Chen memandang Yang Mulia Laut Selatan dengan ekspresi tidak senang. Apakah dia tidak tahu bahwa kecerobohan sekecil apapun dapat menimbulkan konsekuensi yang tidak dapat diubah? Aku juga harus pergi. Namun, sebelum Wang Chen dapat berbicara, Yang Mulia Laut Selatan tiba-tiba berkata, Apakah ada hal lain? Wang Chen bertanya. Yang Mulia Laut Selatan tidak mungkin muncul di sini tanpa alasan. Apalagi yang dia inginkan. Aku hanya ingin bertemu denganmu kali ini. Anda melakukannya dengan baik. Saya akan memberi Anda jawaban sementara. Zilan dan K.R. tidak cocok untuk berada di sisimu sekarang. Mereka punya dunianya sendiri. Suatu hari, ketika Anda mengetahui segalanya, secara alami Anda akan memahami segalanya. Jangan khawatir. Yang Mulia Laut Selatan merenung. Lalu, dia tiba-tiba berbalik untuk melihat Gu Yue dan mengerutkan kening. Namun, aku punya tujuan lain sekarang. Bawa dia pergi. Kata-kata Yang Mulia Laut Selatan seperti es, menyebabkan ekspresi Wang Chen menjadi dingin. Dia membawa pergi Zilan dan K.R., dan sekarang dia ingin membawa pergi Gu Yue. Apa yang wanita ini coba lakukan? Kamu tidak punya kesempatan. Dia juga tidak akan ikut denganmu. Gu Yue bukan salah satu dari orang-orang Wang Chen. Namun, Wang Chen tidak ingin Gu Yue pergi bersama Yang Mulia Laut Selatan. Orang yang tidak terduga selalu berbahaya. Haha, kamu sudah memiliki keputusan akhir. Dia punya pilihannya sendiri. Seolah merasakan kemarahan Wang Chen, senyuman Yang Mulia Laut Selatan melebar. Apakah kamu ikut denganku? Yang Mulia Laut Selatan bertanya langsung pada Gu Yue. Dia sama sekali tidak peduli dengan kemarahan Wang Chen. Dia bisa mengabaikan pikiran Wang Chen dan membawa Zilan pergi. Dia bisa membawa ke R. pergi. Jadi bagaimana jika dia membawa pergi Gu Yue sekarang? Anda. Sikap Yang Mulia Laut Selatan membuat mata Wang Chen menjadi lebih dingin. Bahkan Gu Yue mengerutkan alisnya. Namun, sebagai perbandingan, ekspresi Gu Yue tidak menunjukkan banyak ketidaksenangan. Sebaliknya, kaki indahnya terkunci rapat, seolah sedang memikirkan sesuatu. Kau tahu, kau sangat berbahaya sekarang. Kamu masih sangat lemah. Keluarga Gu sepertinya mencarimu. Jika bukan karena aku, mereka pasti sudah merasakan aura garis keturunanmu. Ekspresi Yang Mulia Laut Selatan terasa dingin saat dia berbicara dengan tidak tergesa-gesa. Dia menatap Gu Yue dengan tatapan yang dalam. Sepertinya hanya Gu Yue yang bisa mengerti apa yang dia katakan. Garis keturunan, keluarga Gu. Kata-kata itu membuat sosok Gu Yue bergetar hebat. Ekspresinya rumit. Aku akan pergi bersamamu. Akhirnya, Gu Yue menarik nafas dalam-dalam dan berkata dengan suara yang dalam. Pergi. Mungkin ini adalah pilihan terbaik. Ekspresi Gu Yue menjadi rumit saat dia mengatakan ini. Dia memandang Wang Chen dengan sedikit kengganan dan kengganan. 2.668. Aku akan pergi bersamamu. Setelah ragu-ragu sejenak, mata Gu Yue tiba-tiba menjadi tegas. Kata-kata ini tidak berbeda dengan melempar batu ke permukaan sumur kuno yang tenang. Itu segera menimbulkan ribuan gelombang. Gu Yue. Wang Chen mulai panik saat mendengar kata-kata Gu Yue. Pergi dengannya. Apa yang dipikirkan Gu Yue? Sejujurnya, Wang Chen tidak ingin hal itu terjadi. Bagaimanapun, Yang Mulia Laut Selatan adalah seseorang yang tidak dikenalnya. Saya sudah memutuskan. Saya akan pergi bersama guru. Sebelum Wang Chen dapat berbicara, Gu Yue menatap Wang Chen dengan perasaan bersalah, lalu matanya menjadi lebih tegas. Dia menarik nafas dalam-dalam dan berlutut di hadapan Yang Mulia Laut Selatan. Ini adalah salam antara guru dan murid. Ini menunjukkan tekat Gu Yue. Wang Chen membuka mulutnya, tapi dia tidak tahu harus berkata apa. He he, bagus, sangat bagus. Berbeda dengan Wang Chen, Yang Mulia Laut Selatan tersenyum. Segalanya tampak di bawah kendalinya. Yang Mulia Laut Selatan membantu Gu Yue berdiri dan menganggup puas. Kalau begitu ikut aku. Apa yang sedang Anda coba lakukan? Wang Chen mau tidak mau merasa cemas ketika melihat reaksi Yang Mulia Laut Selatan. Apa tujuan orang ini? Apakah dia hanya akan membawa pergi Gu Yue? Tidak. Wang Chen yakin tujuan orang ini tidak sesederhana itu. Faktanya, intuisi Wang Chen memberitahunya bahwa masalah ini melibatkan banyak hal. Yang Mulia Laut Selatan sepertinya sedang memainkan permainan catur yang besar. Aku, saya hanya membawa murid saya pergi. Anda tidak perlu khawatir. Sama seperti KR dan Zilan, dia akan menjalani kehidupan yang baik. Yang Mulia Laut Selatan kembali tenang dan berbicara dengan tidak tergesa-gesa. Lalu, dia melirik Wang Chen. Bagaimana menurutmu jika dia mengikutimu? Bisakah kamu lolos dari kejaran keluarga Gu? Yang Mulia Laut Selatan mencibir dengan nada menghina. Ledakan. Kata-kata ini seperti melihat menembus langit, menyebabkan Wang Chen merasa seperti disambar petir sejenak, dan dia benar-benar tertegun di tempat. Pikirannya kosong, dan wajah Wang Chen sedikit pucat. Ya, Gu Yue mengikutiku. Apa yang akan terjadi? Wang Chen tidak perlu berpikir untuk mengetahui bahwa Gu Yue akan terjerumus ke dalam masalah tanpa akhir jika dia mengikutinya. Dia bahkan bisa dibunuh kapan saja. Terlebih lagi, keluarga Gu punya cara untuk menemukan Gu Yue. Bagaimana Gu Yue bisa lolos? Tampaknya ini bukan hal yang baik bagi Wang Chen dan Gu Yue. Jika dia menyerah pada Gu Yue dan membiarkannya pergi sendiri, ini tidak ada bedanya dengan mengirim Gu Yue ke kematiannya. Kalau begitu, sepertinya mengikuti Yang Mulia Laut Selatan adalah hasil terbaik. Sebelumnya, Yang Mulia Laut Selatan berkata bahwa dia pernah membantu Gu Yue menolak penyelidikan klan Gu. Garis Keturunan Identitas Gu Yue langsung menjadi misterius di mata Wang Chen. Keluarga Gu. Tidak, Gu Yue sepertinya bukan anggota keluarga Gu. Siapa itu? Apa sebenarnya garis keturunan itu? Untuk sesaat, pikiran Wang Chen kacau. Ingat, kamu tidak ada bedanya dengan orang bodoh jika kamu mencoba untuk pamer ketika kamu tidak memiliki kekuatan apapun. Jangan bawa orang-orang di sekitarmu untuk mati bersamamu. Yang Mulia Laut Selatan mendengus tanpa ampun ketika dia melihat Wang Chen berdiri di sana dengan wajah pucat. Apakah Wang Chen baru menyadari ada sesuatu yang tidak beres? Hal ini membuat Yang Mulia Laut Selatan menghela nafas dalam hati. Saat dia membawa Zilan dan KR pergi, bukankah dia membantu Wang Chen? Mungkin dia punya motifnya sendiri. Namun, tidak ada keraguan bahwa dia telah membantu Wang Chen. Saya mengerti. Di tengah keheningan, Wang Chen menatap Yang Mulia Laut Selatan dan tersenyum pahit. Mencoba pamer ketika Anda tidak memiliki kekuatan tidak ada bedanya dengan orang bodoh. Hal ini membuat Wang Chen tiba-tiba menyadari bahwa dia terkadang benar-benar bodoh. Seperti yang dia pikirkan. Bertarung. Hal ini tidak selalu berguna. Apalagi dalam menghadapi kekuasaan absolut. Jaga dia baik-baik. Wang Chen berkata dengan suara rendah. Kamu tidak perlu khawatir tentang itu. Anda harus memikirkan cara menghadapi keluarga Gu dan Aliansi Sembilan Kota. Yang Mulia Laut Selatan mendengus pelan. Kemudian, dia melanjutkan, Sekarang Gu Yue bersamaku, itu telah menyelamatkanmu dari banyak masalah. Setidaknya, orang-orang itu tidak akan menemukan Anda dengan mudah. Jika tidak ada pekerjaan, Anda bisa pergi ke paviliun pembunuh naga. Kata-kata Yang Mulia Laut Selatan memiliki makna yang lebih dalam. Sejenak, mata Wang Chen membelalak. Paviliun pembunuh naga. Tampaknya sekte itu cukup besar di medan perang, dan menduduki tiga kota. Tidak ada yang berani meremehkannya. Yang Mulia Laut Selatan ingin dia pergi ke paviliun pembunuh naga. Apakah ada sesuatu yang terjadi di sana? Wang Chen ingat nama itu. Baiklah, kalau begitu aku akan mengucapkan selamat tinggal. Aku akan membawa Gu Yue dan pergi dulu. Melihat Wang Chen sedang berpikir keras, Mulut Yang Mulia Laut Selatan dibalik tabir menunjukkan senyuman yang tak terlihat. Kemudian, dia berbalik dan bersiap untuk pergi bersama Gu Yue. Benar. Jika Anda tidak ingin melihat Wu Qing Sui membuang nyawanya, sebaiknya Anda pergi ke paviliun pembunuh naga sesegera mungkin. Namun sebelum itu, sebaiknya Anda memurnikan sisa jiwa dan darah esensi Raja Ilahi. Saat sosoknya melayang, suara samar Yang Mulia Laut Selatan terdengar di telinga Wang Chen. Siapa kamu? Kata-kata terakhir Yang Mulia Laut Selatan seperti guntur, meledak di telinga Wang Chen. Wang Chen berteriak tanpa sadar. Wu Qing Sui. Yang Mulia Laut Selatan juga mengenal Wu Qing Sui. Dan sepertinya dia tahu lebih banyak. Mungkin Yang Mulia Laut Selatan juga mengetahui identitas Wu Qing Sui. Setidaknya, Yang Mulia Laut Selatan tahu di mana Wu Qing Sui berada sekarang. Sepertinya dia sedang mendapat banyak masalah. Paviliun pembunuh naga. Mungkinkah itu ada di sana? Dalam sekejap, hati Wang Chen tampak berantakan. Dia ingin bertanya kepada Yang Mulia Laut Selatan. Sayangnya, ketika Wang Chen mendongak, Yang Mulia Laut Selatan tidak terlihat. Dia sebenarnya telah mengambil Gu Yue dan menghilang tanpa jejak. Ini mengejutkan Wang Chen dan membuatnya semakin menyesal. Melihat lembah yang kosong, seberapa rumit hati Wang Chen saat ini. Siapa kamu? Mengapa kamu tahu begitu banyak? Apakah Anda punya hubungan keluarga dengan Wu Qing Sui? Wang Chen bergumam pada dirinya sendiri. Saat ini, dia sedikit linglung. Terlalu banyak hal yang tidak dia ketahui. Dunia ini pada akhirnya sangat besar, dan dia terlalu kecil. Aku akan mencari tahu. Saya pasti akan melakukannya. Setelah sekian lama, Wang Chen bergumam keras di tengah angin dingin. Matanya menunjukkan tatapan berapi-api. Yang Mulia Laut Selatan, Wu Qing Sui. Dia akan memahami semua ini. Pavilion Pembunuh Naga. Sepertinya aku harus pergi ke tempat itu secepat mungkin. Bergumam pada dirinya sendiri, Wang Chen mengambil keputusan. Dia harus pergi ke pavilion pembunuh naga. Jelas, Wu Qing Sui seharusnya pergi ke pavilion pembunuh naga. Dari ekspresi serius Wu Qingi saat mereka berpisah beberapa hari yang lalu, risiko perjalanan ini tidaklah kecil. Tampaknya masalahnya pasti tidak kecil. Mungkin, dia akan menghadapi banyak masalah. Namun, sebelum pergi ke pavilion pembunuh naga, sepertinya ada hal yang lebih penting. Dia harus memurnikan darah esensi dan sisa jiwa Raja Ilahi sesegera mungkin. Ini akan memakan waktu lama. Dan ini adalah domain naga, dan perjalanan menuju pavilion pembunuh naga bahkan lebih sulit lagi. Jaraknya mungkin tidak kurang dari 10 juta mil. Waktu tiba-tiba menjadi mendesak. Sudah waktunya untuk pergi. Yang Mulia Laut Selatan telah pergi, dan Wang Chen tidak memiliki jejaknya, jadi dia secara alami melepaskan gagasan untuk mencari Yang Mulia Laut Selatan. Bahkan jika dia menemukannya, apakah Yang Mulia Laut Selatan akan memberitahunya sesuatu? Pihak lain jelas tidak bermaksud mengatakan apapun. Semua ini hanya bisa diselesaikan oleh Wang Chen sendiri. Memikirkan hal ini, Wang Chen tidak lagi ragu-ragu. Sosoknya bersinar, dan dia terbang ke kejauhan. Dia harus keluar dari kendali keluar gagu dan aliansi sembilan kota sesegera mungkin. Dia harus memurnikan darah esensi dan sisa jiwa Raja Ilahi sesegera mungkin. Ini adalah kuncinya. Angin bersiul di telinganya. Di bawah langit malam, dalam kehampaan, dua sosok melangkah di udara dan pergi. Yang memimpin adalah seorang wanita seperti peri dengan gaun putih berkibar. Di belakangnya ada seorang wanita cantik luar biasa dengan temperamen yang tidak kalah dengan miliknya. Bukankah mereka Yang Mulia Laut Selatan dan Gu Yue? Setelah berpisah dari Wang Chen, keduanya langsung menuju barat daya. Sepertinya aku tidak bisa tidak memberitahumu beberapa hal. Di balik ekspresi tenangnya, tidak ada yang tahu betapa rumitnya Yang Mulia Laut Selatan saat ini. Memikirkan Wang Chen, sudut mulutnya membentuk senyuman masam. Kamu sebenarnya telah berkembang pesat dalam beberapa tahun. Itu mengejutkan. Tapi itu masuk akal. Anda adalah penerusnya, dan Anda memiliki terlalu banyak hal yang harus dipikul. Waktu sangat ketat. Jika Anda tidak tumbuh dengan cepat, hanya kematian yang menanti Anda. Hanya itu yang bisa saya lakukan untuk Anda. Sisanya terserah padamu. Pandangan suram melintas di mata Yang Mulia Laut Selatan saat dia bergumam pada dirinya sendiri. Dia melihat kekejauhan, dan emosinya melayang. Wang Chen, penerus dewa sejati. Tidak ada yang tahu apa yang dipikirkan Yang Mulia Laut Selatan saat ini. Aku hanya berharap kamu bisa tumbuh dengan cepat. Paviliun Pembantaian Naga bukanlah tempat yang buruk. Setelah jangka waktu yang tidak diketahui, Yang Mulia Laut Selatan menghela nafas pelan, dan ekspresinya menjadi dingin lagi. Off. Namun, setelah Yang Mulia Laut Selatan maju bersama Guyue beberapa saat lagi, Guyue tiba-tiba memucat dan memuntahkan setegup darah di samping Yang Mulia Laut Selatan. Saat tubuhnya bergoyang, Guyue hampir jatuh dari tebing tak berdasar. Hem. Yang Mulia Laut Selatan kembali sadar ketika dia melihat ini, dan wajahnya berubah. Saya telah meremehkan keluarga Gu. Ekspresi Yang Mulia Laut Selatan menjadi dingin. Keluarga Gu. Itu benar. Perubahan mendadak Guyue adalah karena keluarga Gu. Sepertinya keluarga Gu punya cara unik dalam mengendalikan garis keturunan mereka. Keluarga Gu mulai mencari Guyue. Yang Mulia Laut Selatan berhenti bersama Guyue. Namun, kamu ditakdirkan untuk kecewa hari ini. Harus dikatakan bahwa jika Guyue mengikuti Wang Chen, tidak akan ada jalan untuk kembali. Ini karena keluarga Gu pasti akan menemukan Wang Chen dan Guyue. Sayangnya, Guyue berada di sisi Yang Mulia Laut Selatan. Bagaimana dia bisa menyaksikan sesuatu terjadi pada Guyue? Bagaimana dia bisa melihat keluarga Gu bertindak begitu lain? Keluarga Gu yang lemah ingin sukses. Yang Mulia Laut Selatan mencibir. Yang Mulia Laut Selatan mengejek. Merusak. Dengan itu, Yang Mulia Laut Selatan tiba-tiba mengulurkan tangannya dan meraih ke depan. Keluarga Gu ingin mencoba. Jadi bagaimana jika saya memberi pelajaran pada keluarga Gu? 2669. Sudah waktunya memberi pelajaran pada keluarga Gu. Ekspresi Yang Mulia Laut Selatan berubah dingin ketika dia melihat reaksi Guyue. Reaksi Guyue jelas karena keluarga Gu. Garis keturunan Guyue istimewa, jadi keluarga Gu punya beberapa trik. Inilah yang dikhawatirkan oleh Guyue dan Yang Mulia Laut Selatan. Ini juga mengapa Guyue memilih untuk pergi bersama Yang Mulia Laut Selatan. Di satu sisi, itu karena Yang Mulia Laut Selatan benar-benar berkuasa. Guyue merasa tergoda dengan cerita KR dan Zilan. Di sisi lain, itu juga merupakan alasan terpenting. Guyue tahu betul bahwa jika dia mengikuti Wang Chen, dia hanya akan membawa masalah tanpa akhir pada Wang Chen. Dia enggan berpisah dengan Wang Chen begitu saja. Namun, jika mereka tidak berpisah, keduanya tidak akan bisa melarikan diri. Guyue tidak ingin menimbulkan masalah pada Wang Chen. Karena KR dan Zilan dapat memilih untuk mengikuti Yang Mulia Laut Selatan untuk meningkatkan kekuatan mereka, mengapa dia tidak bisa? Karena itu, Guyue pergi bersama Yang Mulia Laut Selatan. Dia percaya bahwa suatu hari, dia pasti akan kembali dalam kejayaan dan menjadi tangan kanan Wang Chen. Dia akan sangat membantu Wang Chen. Namun, dia tidak menyangka keluarga Gu akan bertindak begitu cepat. Wajah Guyue pucat, ekspresi Yang Mulia Laut Selatan juga suram. Dia pergi bersama Guyue demi Wang Chen. Sejak dia pergi bersama Guyue, bagaimana Yang Mulia Laut Selatan bisa menyaksikan keluarga Gu bertindak begitu lancang? Sudah waktunya memberi pelajaran pada keluarga Gu. Merusak. Dengan dengusan dari Yang Mulia Laut Selatan, aura yang kuat dan agung meledak. Ledakan. Telapak tangan Yang Mulia Laut Selatan menghantam kehampaan seolah-olah benda itu kokoh. Retak-retak-retak. Seseorang dapat dengan jelas mendengar bahwa sepertinya ada sesuatu yang substansial yang dihancurkan dengan keras di tengah langit dan bumi yang terdistorsi akibat serangan telapak tangan ini. Retakan. Sesaat kemudian, koneksi takasat mata itu terputus. Suara mendesing. Guyue menghela nafas panjang saat energi tak terlihat yang membimbing garis keturunan Guyue terputus. Perasaan darahnya yang mendidih telah hilang. Perasaan menjadi sasaran telah hilang. Apa yang paling dia khawatirkan tidak terjadi. Terima kasih Tuhan. Menahan rasa pusingnya, Guyue buru-buru bersujud kepada Yang Mulia Laut Selatan. Betapa terkejutnya hati Guyue. Kekuatan yang ditunjukkan oleh Yang Mulia Laut Selatan benar-benar mengejutkan. Guyue sangat menyadari metode keluarga Gu. Tapi, jadi kenapa? Bukankah itu masih diputus oleh Yang Mulia Laut Selatan? Mengikuti Yang Mulia Laut Selatan memang merupakan keputusan yang tepat. Bagaimana jika dia mengikuti Wang Chen? Saya khawatir Wang Chen juga dalam bahaya sekarang, bukan? Tunggu aku, tunggu aku kembali. Guyue bergumam sambil melihat kekejauhan. Tidak perlu bersikap sopan. Kamu adalah muridku, jadi inilah yang harus aku lakukan. Namun, Klan Gu berani bersikap kurang ajar. Yang Mulia Laut Selatan tetap tenang setelah mendengar apa yang dikatakan Guyue. Di saat yang sama, dia menunjukkan sedikit senyuman dingin. Metode Klan Gu tidaklah buruk. Namun, mereka pasti sedang tidak enak badan sekarang. Dalam waktu singkat, mereka bisa melupakan gelombang apapun. Dan, setelah kembali ke tempat tinggal, Anda bisa berkultivasi dengan damai. Yang Mulia Laut Selatan berbicara dengan keyakinan yang tak terbatas. Ayo pergi, tinggalkan tempat ini sesegera mungkin. Setelah itu, Yang Mulia Laut Selatan menarik nafas dalam-dalam dan berkata dengan suara yang dalam. Dengan itu, Yang Mulia Laut Selatan terus terbang kekejauhan bersama Guyue seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Off. Sementara Yang Mulia Laut Selatan dengan tenang menyelesaikan krisis ini, tubuh Gusan tiba-tiba bergetar di tempat berkumpulnya Klan Gu di tepi lapangan naga. Dia dengan kasar memuntahkan setegup darah. Buk-buk-buk. Sesaat kemudian, Gusan tiba-tiba mundur seolah-olah dia mendapat pukulan berat. Retak-retak-retak. Token kehidupan berwarna putih giyok di tangan Gusan tampak seperti akan berubah menjadi abu dan retakan menyebar ke segala arah. Tidak. Jejak kepanikan melintas di mata Gusan saat dia melihat itu. Dia berteriak keras, jangan pikirkan itu. Gusan buru-buru menstabilkan dirinya dan melakukan serangkaian segel tangan yang rumit dan aneh, menggabungkannya ke dalam token kehidupan. Bas dengungan-dengungan. Cahaya putih bersinar saat Rune menyatu ke dalam token. Akhirnya, token kehidupan, yang sepertinya akan runtuh, perlahan menjadi tenang. Fiu. Ketika token kehidupan sudah benar-benar tenang, Gusan menghela napas panjang dan merosot ke tanah. Wajah Gusan sepucat seprai, dan dia basah kuyup oleh keringat seolah baru saja dikeluarkan dari air. Jejak darah di sudut mulutnya bahkan lebih mencolok. Apa yang salah? Apa yang telah terjadi? Apakah kamu menemukan orang terkutuk itu? Pergantian peristiwa yang tiba-tiba ini menyebabkan ekspresi Tuan Muda ke-9, Tuan Muda pertama, dan para tetua klan Gu berubah saat mereka bertanya dengan cemas. Apa yang sebenarnya terjadi? Sebelumnya, kelompok mereka ingin menggunakan token kehidupan Gu Yue dan metode klan Gu untuk menemukan Gu Yue dan Wang Chen. Mengapa sesuatu terjadi? Ekspresi Jiu Gongzi berubah sedikit jelek, khususnya. Seseorang yang kuat mengganggu pencarianku. Gu San menjawab dengan ekspresi jelek saat mendengar pertanyaan semua orang. Bahkan matanya berkedip karena keheranan. Pencariannya benar-benar terhenti. Bagaimana ini mungkin? Lagi pula, mengapa Gu San memimpin Jiu Gongzi dan yang lainnya langsung ke tempat berkumpulnya klan Gu setelah meninggalkan gua tempat tinggal Raja Ilahi? Token kehidupan klan Gu telah dikirimkan ke sini, dan ada sesuatu yang dibutuhkan Gu San di sana. Dia ingin menggunakan metode yang ampuh untuk mengaktifkan garis keturunan Gu Yue dan menggunakan token kehidupan sebagai panduan untuk menemukan Gu Yue. Seberapa misterius dan kuatkah metode ini? Gu San sangat yakin dia bisa menemukan Gu Yue dan Wang Chen. Namun, siapa sangka akan terjadi sesuatu yang tidak terduga? Beberapa saat yang lalu, Gu San menggunakan metodenya dan token kehidupan untuk menemukan Gu Yue dan merasakan lokasinya. Gu San hanya perlu sedikit waktu lagi. Jika dia punya lebih banyak waktu untuk mengaktifkan garis keturunan Gu Yue, dia akan bisa mengetahui di mana Gu Yue berada. Faktanya, Gu Yue tidak akan punya tempat untuk bersembunyi untuk waktu yang lama. Sayangnya, saat dia akan berhasil, metodenya diputus secara paksa oleh kekuatan yang kuat. Koneksi tak berbentuk dalam kehampaan tampaknya telah terkoyak. Bukan hanya rencana Gu San yang gagal, namun jiwa Gu San juga terluka parah. Saat ini, Gu San merasa getir. Dia bahkan merasakan ketakutan yang masih ada di hatinya. Jika dia bereaksi lebih lambat, konsekuensinya mungkin mengerikan. Apa? Seseorang menyela dia. Apa yang sedang terjadi? Setelah mendengar kata-kata Gu San, Tuan Muda ke-9 berseru kaget. Metode Gu San terputus. Bagaimana ini bisa terjadi? Tuan Muda ke-9 bukanlah orang bodoh. Dia tahu betapa kuatnya metode klan Gu. Sesaat sebelumnya, Tuan Muda ke-9 telah merasakan fluktuasi spasial. Apakah itu Wang Chen? Tuan Muda ke-9 bertanya dengan ekspresi yang tidak sedap dipandang. Apakah Wang Chen yang melakukan semua ini? Jika itu masalahnya, itu akan sangat mengerikan. Paling tidak, Tuan Muda ke-9 tidak memiliki kemampuan untuk melakukan ini. Tidak, itu jelas bukan Wang Chen. Sial, bagaimana Wang Chen bisa begitu kuat? Gu San berkata dengan kejam sebelum Tuan Muda ke-9 dapat melanjutkan. Wang Chen. Tidak. Itu sama sekali bukan Wang Chen. Gu San tahu betapa kuatnya metodenya. Wang Chen tidak akan bisa mengganggu metodenya. Bahkan sulit baginya untuk mendeteksinya. Bahkan jika Wang Chen mendeteksinya, dia tidak akan bisa menghentikannya. Ini karena jiwa dan kekuatan Tuan Muda ke-9 melampaui Wang Chen. Hanya jika pihak lain sekuat dia, bahkan mungkin mampu menekannya, barulah pihak lain dapat menyelesaikan metodenya dengan mudah. Sesaat sebelumnya, Gu San telah sepenuhnya ditekan. Bagaimana Wang Chen bisa melakukan itu? Itu bukan Wang Chen. Lalu siapa itu? Bajingan itu? Mungkinkah ada ahli lain? Tuan Muda ke-9 bertanya, pupil matanya mengecil saat dia bertanya. Aku tidak tahu, mungkin memang ada ahlinya di sana. Gu San merasa agak tidak berdaya. Kalau begitu, apa yang harus kita lakukan? Tuan Muda ke-9 mengerutkan keningnya. Kemudian, dia melihat ke arah Gu San, menunjukkan sedikit ketidaksenangan. Jangan lupa apa kerja sama kita. Apa katamu? Pada saat ini, Tuan Muda ke-9 menekan amarah di dalam hatinya. Metode Gu San gagal, apa maksudnya ini? Ini berarti mereka mungkin kehilangan jejak Wang Chen dan Gu Yue. Ini benar-benar menghancurkan kerja sama antara Tuan Muda ke-9 dan Gu San. Lagi pula, apa tujuan kerja sama mereka? Kerja sama mereka adalah menemukan Wang Chen dan Gu Yue, membunuh Wang Chen, dan mengambil kembali esensi darah dan pecahan jiwa Raja Ilahi. Jika mereka kehilangan jejak Wang Chen, apa lagi yang perlu dipikirkan? Untuk sesaat, suasana di dalam ruangan begitu menindas hingga menakutkan. Gagal, tidak, tidak ada kegagalan. Kami tidak gagal, masih ada harapan. Wajah Gu San menjadi sedingin es ketika dia mendengar kata-kata Tuan Muda ke-9. Kegagalan. Gu San menolak mengakuinya. Apakah ada cara lain? Mata Tuan Muda ke-9 berbinar. Saya masih harus menunggu tujuh hari lagi sebelum saya bisa menggunakan teknik ini lagi. Gu San berkata dengan sungguh-sungguh. Tujuh hari, terlalu lambat, semuanya mungkin sudah terlambat. Tuan Muda ke-9 mengerutkan keningnya. Apa maksudnya tujuh hari? Terlalu banyak hal yang bisa terjadi dalam tujuh hari. Tujuh hari, tidak terlalu terlambat. Saat ini, Gu San tampak mengatur nafas. Setelah mendengar kata-kata Tuan Muda ke-9, Gu San kembali mengungkapkan sisi percaya dirinya. Meskipun metodeku hancur hari ini, aku tidak pergi dengan tangan kosong. Namun, saya tidak pulang dengan tangan kosong. Bagaimana metode klan Guku bisa dengan mudah ditipu? Meskipun saya tidak menemukan lokasi persis Gu Yue dan Wang Chen, saya yakin mereka ada di domain naga. Momen kepasifan itu tidak mungkin salah. Terlebih lagi, jika saya tidak salah, mereka tidak jauh dari gua tempat tinggal Raja Ilahi. Mereka tidak jauh dari gua tempat tinggal Raja Ilahi. Kami akan mengejar sekarang. Kunci ke domain naga. Bahkan jika Wang Chen dan Gu Yue menumbuhkan sayap, mereka bisa melupakan untuk melarikan diri dari domain naga. Selama kita bisa menjebak mereka di domain naga, itu belum terlambat. Kami punya waktu tujuh hari untuk mencari secara perlahan. Meskipun kami tidak dapat menemukannya, setelah tujuh hari, kami akan dapat menemukannya dalam waktu sesingkat mungkin. Saat ini, mata Gu San dingin dan mengandung sedikit kegilaan. Wang Chen, Gu Yue. Dia, Gu San, tidak peduli dengan apa yang terjadi kali ini. Keduanya bisa melupakan untuk melarikan diri. 2670. Apakah benar hal itu merupakan masalahnya? Liku-liku. Tuan Muda ke-9 mengungkapkan ekspresi gembira lagi. Berita yang dibawa oleh Gu San bisa dianggap sebagai hikmah di tengah kemalangan. Setidaknya, itu bukanlah kekalahan total. Sialan. Aku tidak menyangka kedua bajingan itu berada di domain naga. Ekspresi Tuan Muda pertama berubah menjadi sangat cemberut. Seolah dia memikirkan sesuatu, ekspresinya berubah tak terduga. Sepertinya kita melewatkan peluang besar. Gu San tersenyum pahit saat dia menyadari sesuatu juga. Bajingan. Tuan Muda ke-9 mau tidak mau mengutuk. Orang macam apa yang ada di sana? Bagaimana mungkin mereka tidak memikirkan sesuatu? Benar sekali. Gua tempat tinggal Raja Dewa. Sebelumnya, ketika mereka meninggalkan gua tempat tinggal Raja Dewa dengan tergesa-gesa, Gu San sepertinya merasakan sesuatu. Mereka merasakannya dengan serius. Sayangnya, mereka belum menemukan apapun dan hanya bisa memilih pergi. Pada saat itu, mereka mengira mereka salah merasakan. Sekarang, sepertinya mereka benar-benar merasakannya. Wang Chen dan Gu Yue, mereka berada di luar gua tempat tinggal Raja Dewa. Bagaimana Tuan Muda ke-9 dan yang lainnya bisa merasa nyaman? Itu adalah peluang besar. Jika mereka menemukan Wang Chen dan Gu Yue, bagaimana mereka bisa menahan serangan Gu San dan yang lainnya? Wang Chen pasti sudah mati. Jika itu masalahnya, mereka tidak akan menghadapi banyak masalah. Satu langkah yang salah menyebabkan banyak langkah yang salah. Namun, mereka tidak menyangka Wang Chen dan Gu Yue begitu berani. Jika mereka adalah orang biasa, mereka pasti sudah pergi untuk memurnikan darah esensi dan sisa jiwa Raja Dewa. Bagaimana mereka bisa tetap berada di dekat gua tempat tinggal Raja Dewa? Tempat paling berbahaya juga merupakan tempat teraman. Kita terlalu ceroboh. Gu San menghela nafas. Tempat paling berbahaya. Gua tempat tinggal Raja Dewa adalah tempat paling berbahaya. Namun, itu juga merupakan tempat teraman. Itu sebabnya Gu San dan yang lainnya ceroboh. Namun, sepertinya kita punya peluang bagus. Setelah menunjukkan ekspresi cemberut, Tuan Muda Kesembilan tiba-tiba menunjukkan senyuman tipis. Meski melewatkan peluang besar, mereka bisa melihat beberapa hal dari samping. Wang Chen berada di dekat gua tempat tinggal Raja Dewa. Dalam hal ini, dia belum mulai memurnikan darah esensi dan sisa jiwa Raja Dewa. Huh, Wang Chen. Sangat bagus. Dari mana Anda mendapatkan kepercayaan diri untuk menjadi begitu berani? Gua Raja Ilahi tempat tinggalnya. Apa menurutmu aman di sana? Apakah menurut Anda kami tidak akan memiliki kesempatan bahkan jika Anda tidak memurnikan esensi darah dan sisa jiwa Raja Dewa? Ini adalah kesempatan yang Anda berikan kepada saya. Apakah kamu pikir kamu bisa melarikan diri dariku? Kali ini, aku akan membiarkanmu mati dengan kematian yang mengerikan. Tuan Muda Kesembilan bergumam pada dirinya sendiri. Pergi, ke gua tempat tinggal Gatking. Kita harus menemukan Wang Chen meskipun kita harus menggali tiga kaki ke dalam tanah. Tuan Muda Sulung berkata langsung. Tutup alam naga. Huh, kali ini saya tidak percaya Wang Chen bisa terbang ke langit lagi. Selama dia berada di Dragonfield, dia tidak akan bisa pergi. Jangan pernah berpikir untuk memurnikan esensi darah dan sisa jiwa Raja Ilahi. Gu San memandang para tetua keluarga Gu di sampingnya dan mendengus dengan ekspresi muram. Dengan itu, mereka saling memandang. Kemudian, tanpa membuang waktu lagi, mereka segera terbang menuju kediaman Raja Ilahi. Meskipun dia tidak bisa mengunci lokasi spesifiknya. Namun, mengetahui gambaran kasarnya saja sudah cukup. Keluarga Gudan Aliansi Sembilan Kota langsung mengambil tindakan. Jaring surgawi yang besar menutupi alam naga. Bagaimana dengan Wang Chen, yang berada di alam naga? Naik ke langit azure. Saat ini, Wang Chen maju dengan kecepatan penuh. Perasaan bahaya yang tidak jelas menyebar di hati Wang Chen. Wang Chen tidak bersantai hanya karena dia telah melepaskan diri dari Gu San, Tuan Muda Kesembilan, dan yang lainnya untuk sementara waktu. Bagaimanapun, Wang Chen tahu betul bahwa ini hanya sementara. Jalannya masih panjang sebelum dia benar-benar bisa menghilangkan bahaya ini. Hanya dengan meninggalkan alam naga dia bisa mendapatkan stabilitas sementara. Meskipun kepergian Gu Yue dengan Yang Mulia Laut Selatan mengecewakan Wang Chen, hal itu juga membebaskan tangan Wang Chen. Dia tidak lagi khawatir. Dia tidak lagi khawatir. Sebaliknya, kepergian Gu Yue juga meminimalkan bahaya yang dihadapi Wang Chen. Terlebih lagi, Wang Chen pergi ke arah yang berlawanan dengan Gu Yue. Ini memberi banyak waktu bagi Wang Chen. Mengingat kekuatan Wang Chen, seberapa cepat dia saat mengeksekusi ascending to the azure sky. Meliputi ribuan meter dengan satu langkah, Wang Chen telah sepenuhnya menyatu dengan kegelapan malam. Ketika fajar pertama muncul, Wang Chen praktis telah tiba di tepi alam naga. Setelah semalaman sibuk, Wang Chen tidak pelit dengan esensi intisarinya. Menghadapi fajar, Wang Chen memandangi pegunungan di depannya dengan senyuman di sudut mulutnya. Setelah pegunungan ini, aku akan keluar dari alam naga, kan? Wang Chen bergumam pada dirinya sendiri dengan mata menyipit. Ketika dia menoleh untuk melihat alam naga di belakangnya, Wang Chen memasang ekspresi rumit. Perjalanan ke alam naga ini sangat singkat. Namun, keuntungan yang diperoleh sangat besar. Harta karun yang tersembunyi di ruang penyimpanan membuat darah Wang Chen mendidih. Darah esensi dan sisa jiwa raja abadi. Selama dia menyempurnakan kedua hal ini, kekuatannya pasti akan meningkat pesat. Pada saat itu, apakah dia masih harus takut dengan pengejaran keluar gagu? Raja pengobatan. Dengan mendengus dingin, Wang Chen memanggil Raja Pengobatan. Kemudian, dengan bantuan Raja Pengobatan, Wang Chen menyembunyikan dirinya seribu meter di bawah tanah. Kemudian, dia menyelinap ke pegunungan besar di depannya. Dia tidak terburu-buru meninggalkan alam naga. Wang Chen memilih untuk membangun tempat tinggal sederhana di tanah ribuan meter di bawah pegunungan. Dia memilih untuk memurnikan darah esensi dan sisa jiwa raja abadi di sini. Ini mungkin tempat yang paling cocok. Energi spiritualnya padat dan cocok untuk budidaya Wang Chen. Dari segi lokasi, itu juga merupakan pilihan terbaik. Dalam waktu singkat, selama Wang Chen tidak ceroboh, keluarga gu tidak akan dapat menemukan tempat ini. Selain itu, keluarga gu pasti akan mengirim orang untuk menjaga tempat ini. Namun, bagaimana mereka bisa menemukan Wang Chen di bawah tanah dengan mudah? Jika Gu San datang secara pribadi, itu mungkin saja terjadi. Tapi sayang sekali Gu San tidak menjaga tempat ini secara pribadi. Tak satupun dari mereka menyangka bahwa dia akan rela mengorbankan intisarinya untuk datang ke sini. Tindakan Wang Chen mengejutkan keluarga gu. Di sisi lain, ada manfaat lain dari berkultivasi dalam pengasingan. Itu, dia bisa menyerang dan bertahan di sini. Selama Wang Chen memurnikan darah dan jiwa esensi raja abadi, dia bisa pergi kapan saja. Bahkan jika dia ditemukan secara tidak sengaja, Wang Chen masih memiliki banyak pilihan. Dibandingkan pergi jauh, lebih baik bersembunyi di bawah hidung musuh. Keluarga gu, tunggu aku. Sebentar lagi, aku akan membawakanmu hadiah besar. Wang Chen sepertinya memikirkan sesuatu. Di kediaman gua yang gelap, seringnya haus darah muncul di sudut mulutnya. Wuss. Angin dingin bersiul. Energi spiritual yang padat melonjak di ruang bawah tanah yang gelap. Teknik naga kekaisaran di tubuhnya bekerja berulang kali. Puluhan ribu naga meraung dan berenang di tubuh Wang Chen. Waktu berlalu, suatu hari kemudian, kekuatan Wang Chen pulih ke puncaknya. Saat ini, Wang Chen membuka matanya dan tersenyum. Sepertinya aku selangkah lebih dekat ke puncak matahari murni. Mungkin, saya akan dapat segera mencapai puncak peringkat matahari murni. Energi di tubuhnya berfluktuasi. Wang Chen menyipitkan matanya dan tersenyum. Kemudian, dia memusatkan perhatiannya pada dua benda di depannya. Salah satunya adalah jimat dengan esensi Raja Abadi yang tersegel di dalamnya. Yang lainnya adalah kotak giok dengan darah esensi Raja Abadi tersegel di dalamnya. Perbaiki darah esensi Raja Abadi terlebih dahulu. Wang Chen bergumam pada dirinya sendiri sambil mengalihkan perhatiannya ke kotak giok. Saat dia berbicara, dia mencubit jimat di tangannya. Retakan. Setelah beberapa saat, kotak giok terbuka dengan suara yang tajam. Suara mendesing. Angin kencang melonjak. Dunia bawah tanah yang damai sepertinya sedang bergejolak. Hembusan angin bersiul seperti auman setan. Energi yang sangat kuat. Menarik nafas dalam-dalam, wajah Wang Chen berubah sangat muram. Energi yang sangat kuat. Benar sekali, ini adalah energi yang dilepaskan oleh darah esensi Raja Abadi. Auranya seolah membubung ke angkasa, seolah ingin menunjukkan keagungannya kepada dunia. Untungnya, ada sembilan lapisan susunannya. Jika tidak, auranya akan dirasakan oleh dunia luar. Pada waktu itu, dia diam-diam bersuka cita. Wang Chen menghela nafas panjang. Kali ini, Wang Chen telah membuat persiapan yang cukup untuk memurnikan darah esensi Raja Abadi ribuan meter di bawah tanah. Wang Chen telah menyiapkan sebanyak sembilan lapisan formasi. Kemudian, Raja Pengobatan melindunginya. Karena itu, Wang Chen mencoba yang terbaik untuk membatasi kebocoran aura. Jika tidak, Wang Chen tahu betul apa yang akan terjadi jika ada aura yang bocor. Dia takut keluarga Gu dan Aliansi Sembilan Kota sudah menjaga pegunungan ini. Begitu auranya dirasakan oleh orang-orang itu, apa yang akan terjadi? Wang Chen tidak boleh ceroboh. Auman, auman, auman. Waktu berlalu. Saat aura darah esensi mengembun, auranya menjadi semakin menakutkan. Bahkan Wang Chen tidak bisa menahan perasaan tercekik. Darah di tubuhnya juga seakan terstimulasi, seolah ingin segera keluar dari tubuhnya. Inikah aura Raja Abadi? Ini adalah inti darah Raja Abadi. Dia bertanya-tanya seperti apa ketinggian Raja Abadi di masa lalu. Tidak peduli betapa mulia dan kuatnya itu. Sekarang, kalian semua milikku. Mata Wang Chen berkedip saat dia menarik nafas dalam-dalam dan bergumam pada dirinya sendiri. Datang. Setelah sekian lama, Wang Chen mendengus dingin. Ledakan. Begitu dia selesai berbicara, Wang Chen dengan paksa mengeluarkan setetes darah esensi Raja Abadi. Mendesis. Darah esensi berputar dan mengeluarkan suara yang tajam. Menggabungkan. Wang Chen membuka mulutnya dan menelan darah esensi ke dalam tubuhnya. Wang Chen mulai memurnikan energi tetes pertama darah esensi Raja Abadi. Gemuruh. Esensi darah terintegrasi ke dalam tubuhnya. Dalam sekejap, Wang Chen merasa seolah seluruh dunia meledak. Darah di tubuhnya mulai mendidih. Darah esensi Raja Abadi di tubuh Wang Chen memancarkan energi yang tak ada habisnya. Dalam sekejap, seolah-olah itu akan menerobos dan merobek tubuh Wang Chen. Darah esensi Raja Abadi menunjukkan sisi kekerasannya. Tapi bagaimana Wang Chen bisa melepaskannya? Proses pemurnian ini ditakdirkan tidak sederhana. Namun, Wang Chen ditakdirkan untuk tidak menyerah. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.